Mendengar saran Sun Yifan dan yang lainnya, Wang Chen sedikit mengernyit dan mengungkapkan sedikit kepahitan. Apakah saya benar-benar harus melakukan ini? Tentu saja, Wang Chen juga sangat jelas bahwa saran mereka sudah merupakan cara terbaik. Tapi baginya untuk menikah dengan Silan, tampaknya itu sedikit. Bos, kamu takut Yosin Yan tidak setuju. Jangan khawatir, Yosin Yan tidak sekecil itu. He he, di benua langit yang mendalam, yang kuat dihormati. Bos, jika ingin menjadi kuat tentu harus bersiap. Orang yang kuat harus memiliki sikap orang yang kuat. Sebagai orang yang kuat, tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus kuat dalam segala aspek. Dia pasti memiliki uang paling banyak, wanita tercantuk, dan kekuasaan paling besar. Jadi, bos, sebaiknya Anda mulai mengoleksi wanita sekarang. Bangun pasukan harem. Melihat Wang Chen masih ragu-ragu, eksentrik berteriak. Kata-katanya membuat semua orang merasa ingin pingsan. Mereka segera mengalihkan pandangan dan berpura-pura tidak mengenalnya. Orang yang kuat, menginginkan wanita terbanyak. Kata-katanya sedikit konyol. Chen kecil, kamu sendiri yang memutuskan masalah ini. Kakak mendukumu. Keluarga Wang kami tidak berhutang apapun padanya di kerajaan Windy. Jika dia ingin bertarung, ayo bertarung. Dunia ini begitu besar, kemana kita tidak bisa pergi. Merasakan tatapan Wang Chen padanya, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Mendengar kata-kata Wang Yan dan melihat tatapan tegas Wang Yan, Wang Chen mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Mengambil nafas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat keputusan, Wang Chen memandang sekeliling ke semua orang dan berkata, Kalau begitu. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang di ruangan itu segera menajamkan telinga mereka. Di saat yang sama, wajah mereka berubah serius. Jelas sekali bahwa Wang Chen telah memilih untuk bertarung. Menikah. Saat Wang Chen mengucapkan kata-kata ini, sebuah suara ringan datang dari luar pintu. Saat berikutnya, Yosin Yan muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Di sampingnya ada pantom dance. Benar sekali, itu adalah kata-kata Yosin Yan. Setelah membereskan barang-barang di luar, Yosin Yan datang ke tempat ini tepat pada saat momen paling krusial. Saudara Chen, pada tahap ini, menikahi saudari Zilan adalah rencana terbaik. Sedangkan bagi keluarga Wang, bagaimana perkembangannya di masa depan adalah masalah masa depan. Jika keluarga Wang ingin menjadi keluarga nomor satu di Beijing, ini adalah langkah yang harus diambil. Yosin Yan berjalan perlahan ke dalam rumah dan berkata dengan lembut kepada Wang Chen. Kamu, Wang Chen menatap Yosin Yan dengan cemas. Saudara Chen, Sin Er berkata bahwa dia tidak akan keberatan. Terlebih lagi, Sister Zilan tidak buruk. Dengan dia merawatmu, Sin Er juga sangat yakin. Saudara Chen, mundurlah selangkah dan Anda akan melihat dunia. Jika Anda ingin berada di atas orang lain, Anda harus belajar bersabar. Jangan biarkan emosi memengaruhi keputusan Anda. Yosin Yan datang ke sisi Wang Chen dan menghiburnya dengan lembut. Mendengar perkataan Yosin Yan, mata Wang Yan berbinar. Dia tersenyum dan menatap Yosin Yan dengan sedikit kepuasan. Benar, bos. Entah berapa banyak orang yang menyukai Zilan. He he, sekarang kamu sudah memanfaatkannya, kamu masih meremehkannya. Aku penasaran betapa sedihnya Zilan jika dia mengetahuinya. Eksentrik berteriak penuh semangat. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Menikah dengan Zilan dan kembali ke kerajaan Tian Feng. Namun, kalian bisa tinggal di kota nefas. Saya yakin kerajaan Tian Feng tidak akan terus memaksa Anda setelah keputusan ini dibuat. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan keluarga Wang. Kita harus memperkuat kekuatan keluarga Wang. Yosin Yan berkata pada eksentrik dan yang lainnya. Kemudian, dia merenung sejenak dan mengungkapkan sedikit kekecewaan. Siner akan kembali ke Qingzu dalam dua hari. Jadi, kalian harus membantu saudara Chen menangani masalah ini di sini. Yosin Yan, kamu berangkat. Eksentrik langsung bertanya dengan mata terbuka lebar. Di saat yang sama, Wan Z dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain dalam waktu singkat, kemurahan hati dan keanggunan Yosin Yan telah memenangkan rasa hormat semua orang. Mereka sudah menganggapnya sebagai simpanan keluarga Wang. Sekarang, dia berkata bahwa dia akan kembali. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka terkejut. Iya, Siner akan kembali. Saya masih memiliki banyak hal yang harus diurus di Qingzu. Siner juga harus kembali berkultivasi. Saya sudah memberitahu saudara Chen tentang hal ini. Namun, saya yakin Siner akan segera kembali. Mengambil napas dalam-dalam, mata Yosin Yan bersinar penuh tekat. Kemudian, dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, jika saatnya tiba, saya tidak akan pergi. Iya, Qingzu cukup merepotkan, terutama keluarga Ryumu. Eksentrik meringkuk bibirnya dan mendengus. Kali ini mungkin akan memakan waktu lama. Hei hei, tidak masalah. Kalau waktunya tiba, bos dan aku akan mencarimu. Iya, jadi masalah ini sudah selesai. Yosin Yan berkata pada Wan Z dan yang lainnya sambil tersenyum. Bos, kamu, melihat Wang Chen tidak mengatakan sepatah katapun, eksentrik dan yang lainnya memandang Wang Chen. Bagaimanapun, dialah yang mengambil keputusan. Sebenarnya bukannya tidak mungkin. Ada cara lain. Setujui pernikahannya dulu. Lagi pula, mereka tidak bilang kapan akan menikah. Mari kita tarik keluar dulu. Jika saatnya tiba, akan lebih baik jika Zilan menemukan seseorang yang disukainya. Pada saat itu, kita juga akan mempunyai kemampuan untuk melawan. Maka, semua ini bisa teratasi. Kata Sun Yifan sambil mengerutkan kening. Tentu saja, bagaimana kita bisa menundanya tergantung bagaimana kita bisa memperjuangkannya. Sun Yifan menambahkan. Iya, itu ide bagus. Ide ini langsung diakui dan disetujui oleh banyak orang. Tarik keluar terlebih dahulu. Jika Wang Chen dan Zilan memiliki perasaan satu sama lain, maka itu masuk akal. Jika tidak, maka mereka akan menggunakannya sebagai cara untuk mengulur waktu dan memperjuangkan kesempatan bagi keluarga Wang. Ini bisa dianggap sebagai rencana yang bagus. Iya, ayo lakukan itu. Mendengar saran ini, mata Wang Chen berbinar dan dia mengangguk setuju. Karena Yosin Yan setuju, apa lagi yang bisa dia katakan? Ide Sun Yifan sudah sangat memperhatikan perasaannya. Terlebih lagi, ini adalah ide terbaik saat ini. Jika hanya Wang Chen saja, dia akan menolaknya tanpa ragu-ragu. Namun, dia masih memiliki seluruh keluarga Wang dan ratusan nyawa di belakangnya. Orang-orang ini adalah keluarga dan saudara laki-lakinya. Semakin kuat, semakin besar pula bebannya. Wang Chen akhirnya mengerti arti perkataan itu. Saat ini dia tidak bisa lagi berbuat apapun dengan gegabuh. Banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk seluruh keluarga Wang. Setidaknya, sebelum keluarga Wang memiliki kekuatan absolut, dia harus melakukan banyak hal tanpa sadar. Namun, Zilan harus sedikit menderita karena masalah ini. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini dalam dua hari ke depan. Sebagai kakak laki-laki Wang Chen, Wang Yan berbicara saat ini. Bagaimanapun, masalah ini ada hubungannya dengan Wang Chen, jadi Wang Yan tampak sangat tenang. Haha, semuanya senang. Ya, ini ide yang bagus. Hehehe, bos, coba tangkap Zilan. Semua orang menghela nafas lega ketika masalah ini selesai. Goda eksentrik. Chen kecil, bagaimana dengan keluarga Luo? Wang Yan dengan cepat bertanya tentang keluarga Luo. Bagaimanapun, ini terkait dengan permusuhan besar keluarga Wang. Bagaimana mungkin mereka tidak peduli? Kakak senior Wan, aku serahkan masalah ini padamu. Anda pergi ke penjara dua hari ini dan menginterogasi anggota keluarga Luo bersama-sama. Anda harus menggali informasinya. Wang Chen bergumam. Dia tidak berani menjamin bahwa semua berita nalan hao benar. Karena dia telah setuju untuk memiliki seseorang untuk menemaninya, tentu saja itu yang terbaik. Wan Zee adalah orang yang mantap dengan kekuatan tirani. Masalah ini cocok untuk dia tangani. Bos, aku ikut juga. He he, aku paling suka menginterogasi orang. Eksentrik mengungkapkan senyuman sinis dan berkata, Oke, kalau begitu kamu pergi bersama. Setelah merenung sebentar, Wang Chen juga langsung setuju. Meskipun eksentrik adalah orang yang terburu nafsu dan suka berperang, dia punya banyak trik. Namun, dia punya beberapa trik di lengan bajunya. Interogasi mungkin sangat berguna. Setelah urusan pokok diselesaikan, suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi santai. Sebelum fajar, semua orang bubar untuk istirahat. Setelah seharian berjuang dan melakukan reorganisasi, orang-orang ini benar-benar kelelahan. Dengan datangnya fajar, hujan lebat di langit berangsur-angsur menghilang, dan awan gelap menghilang. Ketika sinar pagi pertama menyinari, kota Tianfeng sekali lagi menjadi semarak. Saat ini, kota Tianfeng memang sangat ramai. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kota Tianfeng telah berubah total. Runtuhnya keluarga Luo yang menjulang tinggi secara tiba-tiba tidak diragukan lagi merupakan gempa besar. Setelah malam pembersihan, banyak orang yang terlibat. Air mata dan darah yang tak terhitung jumlahnya tertumpah di sebidang tanah ini. Melihat reruntuhan keluarga Luo, semua orang di kota Tianfeng dipenuhi dengan emosi. Keluarga Luo benar-benar sudah tamat. Dunia telah berubah. Keluarga Luo menghilang, dan keluarga Wang kembali. Cek-cek-cek, ini akan menjadi semarak. Bukankah begitu? Saya mendapat kabar bahwa Wang Chen memasuki istana kekaisaran kemarin. Kamu baru tahu tentang orang yang melarikan diri dari hutan purba itu. Siapa yang tidak tahu tentang ini sekarang? He he, masih ada yang belum kamu ketahuikan. Saya mendengar bahwa keluarga Wang kembali ke kerajaan Tianfeng. Mereka mendapatkan kembali posisi semula. Kini, keluarga Wang sekali lagi menjadi keluarga nomor satu di kerajaan Tianfeng. Keluarga nomor satu, mustahil, sangat cepat. Apakah yang mulia mengatakan sesuatu? Itu benar, aku juga mendengarnya. Saya mendengar bahwa Wang Chen duduk di baris ketiga dari kiri pada jamuan makan di istana tadi malam. Itu adalah kursi kepala empat keluarga. Jelas sekali, keluarga Wang telah diakui. Pantas saja, pantas saja ada pembersihan besar-besaran kemarin. Itu untuk membuka jalan bagi keluarga Wang. Cek cek cek, kali ini, keluarga Wang akan menjadi kaya. Keluarga nomor satu di kerajaan Tianfeng akan menjadi kaya. Iya, itu sungguh patut ditiru. Tidakkah Anda melihat bahwa keluarga Wang mulai membangun kembali? Itulah orang-orang yang diutus oleh istana. Saya juga melihatnya, keluarga Wang sedang dibangun kembali sekarang. Tampaknya keluarga Wang benar-benar kembali. Di jalanan kota Tianfeng, orang-orang membicarakannya. Itu sangat meriah. Keluarga Wang telah menjadi topik terhangat hari ini. 622 Saat penduduk kota Tianfeng mendiskusikan masalah ini, anggota keluarga Wang tidak tinggal diam. Sejak keputusan dibuat, Wang Chen memasuki istana pagi itu untuk memberi tahu Nalan Hao tentang keputusannya. Mendengar Wang Chen menyetujui permintaannya dan menerima pendapatnya, Nalan Hao jelas sangat senang. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan usulan Wang Chen untuk menunda pernikahannya. Dia hanya punya satu permintaan, yaitu agar Wang Chen dan Xi Yue menyelesaikan pernikahannya. Adapun kapan pernikahan akan dilangsungkan, dia tidak akan ikut campur. Keputusan sepenuhnya terserah pada Wang Chen dan Xi Yue. Sedangkan untuk keluarga Wang, setelah kembali ke kerajaan Tianfeng, kerajaan Tianfeng akan memberi mereka dukungan terbesar. Adapun musuh keluarga Wang, kerajaan Tianfeng akan melakukan yang terbaik untuk membantu Wang Chen menyerang. Kota Dosa menjadi wilayah keluarga Wang, dan keluarga Wang adalah raja kota tersebut. Dengan semua ini dalam suasana hati yang baik, Nalan Hao segera memerintahkan anak buahnya untuk mengumumkannya kepada dunia. Hal ini dapat dianggap sebagai situasi win-win bagi kedua belah pihak. Saat pengumuman itu dibuat, seluruh kerajaan Tianfeng langsung gempar. Keluarga Wang telah menjadi keluarga nomor satu di kerajaan Tianfeng lagi. Keluarga Wang telah bangkit kembali. Surga, kota Dosa, keluarga Wang telah diakui sebagai raja kota Dosa, inilah Tiongkok. Apakah keluarga Wang ini benar-benar menantang surga? Mereka telah menerima bantuan yang sangat besar. Cek, cek, cek. Dengan ini, orang-orang yang merugikan keluarga Wang tidak akan bisa hidup damaikan. Untuk sesaat, semua orang gempar. Berita itu menyebar seperti angin ke seluruh kerajaan Tianfeng dan seluruh benua Sungai Utara. Berita bahwa keluarga Wang telah menghancurkan keluarga Luo, memulihkan posisi keluarga nomor satu di kerajaan Tianfeng, dan mendirikan Tiongkok telah mengejutkan banyak orang. Bang! Ketika berita itu sampai di aula keluarga Han di kota Qingfeng, suasananya suram. Setelah ledakan keras, terdengar raungan marah. Patriar keluarga Han duduk di titik tertinggi keluarga Han dengan ekspresi muram di wajahnya. Selain Patriar keluarga Han ada tetua Istana Awan Ungu dan Namong Yu dari keluarga Namong. Orang-orang ini masih berada di keluarga Han. Sekarang setelah mereka mendengar berita ini, wajah mereka menjadi jelek. Adapun anggota inti klan Han lainnya, ekspresi mereka secara alami sangat jelek. Nasib keluarga Wang telah berubah. Bagi mereka, yang sekarang menjadi musuh Wang Chen, tidak diragukan lagi ini adalah berita terburuk. Keluarga Wang telah kembali dengan cara yang mendominasi dan memperoleh kehormatan menjadi keluarga nomor satu di kerajaan Skywine. Mudah untuk membayangkan pukulan yang diterima keluarga Han. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Leluhur tua, apakah kita hanya akan menyaksikan kebangkitan keluarga Wang? Dengan hubungan antara kedua keluarga kami saat ini, begitu keluarga Wang bangkit, orang pertama yang akan mereka balas dendam pasti adalah keluarga Han ku. Tetua keluarga Han bertanya dengan cemas. Huff, apa lagi yang bisa kita lakukan? Bisakah kamu menentang kehendak Kaisar? Meskipun keluarga Han kita kuat, apa yang bisa kita lakukan? Mendengar pertanyaan tetua itu, patriar keluarga Han segera meledak dan berteriak. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, selain tetap diam dan menghindari keluarga Wang, apalagi yang bisa mereka lakukan. Suasana di dalam ruangan langsung menjadi sangat suram. Duduk di samping patriar keluarga Han, Han Yuksuan juga memasang ekspresi rumit di wajahnya. Keluarga Wang telah bangkit, apakah keluarga Wang sudah kembali? Namun, kali ini, tampaknya lebih makmur dan menakutkan dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya keluarga nomor satu di kerajaan Skywine menerima pengakuan dari Kaisar. Apalagi mereka bahkan sudah mendirikan negara, China. Saat ini, semua orang tahu betapa kuatnya keluarga Wang. Sekarang, keluarga Wang hampir setara dengan keluarga nomor satu di kerajaan Skywine, nomor dua setelah keluarga kerajaan. Memikirkan hal ini, Han Yuksuan diam-diam menghela nafas. Melihat wajah pahit para tetua di sampingnya, dia sedikit mengernyit. Sebelumnya, ketika orang-orang ini melihat kejatuhan keluarga Wang, mereka langsung memilih untuk memutuskan pertunangan. Mereka langsung memilih memutuskan pertunangan. Apakah mereka menyesalinya sekarang, atau bagaimana? Memikirkan hal ini, Han Yuksuan memasang senyum mengejek di wajahnya. Dia sebenarnya tidak merasa khawatir sama sekali terhadap keluarganya. Huff, keluarga Wang, mengapa kita harus takut pada mereka? Bukankah karena mereka mengandalkan putri keluarga Ryu untuk bertindak begitu kejam? Huff, jangan khawatir, ketika keluarga Ryu pergi, ketika sekolah Singchen dihancurkan, mereka akan menangis. Keluarga nomor satu di kerajaan Skywine. Enam tahun lalu, mereka bisa saja dihancurkan, dan kali ini, mereka bisa melakukannya lagi. Pada saat ini, duduk di samping patriar keluarga Han, Namong Yu mendengus dingin. Sulit untuk mengatakannya. Saat ini, keluarga Wang disukai oleh Kaisar. Bahkan jika sesuatu terjadi pada sekolah Singchen, mereka mungkin tidak terlibat. Terutama saat suara Namong Yu turun, di sisi lain, tetua Istana Awan Ungu sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit khawatir. Apa yang salah? Mendengar perkataan tetua Istana Awan Ungu, Namong Yu langsung bertanya. Apalagi sekarang, kerajaan Skywine telah menjodohkan putri Ziyue dengan Wang Chen. Ini setara dengan menjadikan Wang Chen anggota keluarga kerajaan. Bagaimana anggota keluarga kerajaan bisa diinjak-injak? Saat ini, saya yakin ada banyak orang yang tidak mau menyinggung Wang Chen. Menyinggung dia sama dengan menyinggung keluarga kerajaan. Begitu keluarga kerajaan-kerajaan Skywine menunjukkan kekuatan mereka, bahkan keluarga Namong dan Istana Awan Ungu harus menoleransi mereka, bukan? Jutaan tentara bukan hanya untuk pertunjukan. Tetua Istana Awan Ungu tersenyum pahit. Putri Ziyue, Sialan, bajingan ini, mendengar ini, wajah Namong Yu menjadi gelap dan dia berteriak dengan muram. Semua orang dari keluarga Han semakin mengerutkan kening, mengeluh dalam hati mereka. Apakah Wang Chen ini beruntung? Dia, dia benar-benar mengatur pernikahan dengan sang putri, ini. Semua orang tiba-tiba berada dalam dilema. Tanpa sadar, mereka memandang Han Yuksuan. Ekspresi mereka rumit. Jika mereka tidak memutuskan pertunangan, Han Yuksuan seharusnya menjadi istri Wang Chen sekarang. Jika itu masalahnya, keluarga Han akan menjadi mertua dari keluarga nomor satu kerajaan Skywine, keluarga Wang. Dengan cara ini, keluarga Han pasti akan naik statusnya, dan status mereka akan berlipat ganda. Sayangnya, mereka kehilangan kesempatan seperti itu. Siapa sangka Wang Chen yang dulu disebut sampah kecil ternyata bisa mencapai tahap seperti itu dan berkembang ke tahap seperti itu? Ini hanyalah takdir yang membodohi orang. Saat ini, ekspresi Han Yuksuan sedikit pucat. Pertunangan. Dia bertunangan dengan putri kerajaan Skywine. Mungkinkah itu benar? Mengapa saya merasa sakit hati ketika mendengar berita ini? Saudara Chen di masa lalu dan keluarga Wang di masa lalu. Dia mungkin tidak ada hubungannya dengan mereka sekarang, bukan? Han Yuksuan sedikit linglung dan sedikit kecewa saat memikirkan semua ini. Namun, segera, seolah dia memikirkan sesuatu, Han Yuksuan menunjukkan sedikit keraguan, bukankah Yosin Yan mengatakan sesuatu tentang ini? Hampir semua orang di perbatasan utara mengetahui hubungan antara Yosin Yan dan Wang Chen. Tidak mungkin Raja tidak mengetahuinya. Hem, ini yang terjadi. Saya akhirnya mendapat berita melalui koneksi saya. Sepertinya Kaisar tidak mempedulikan hal ini. Selanjutnya. Bibir Tuan Keluarga Han membentuk senyuman pahit. Aku bahkan mendengar bahwa Kaisar mengatakan bahwa meskipun Zilan menjadi selir, keluarga Kekaisaran tidak akan ikut campur. Menjadi selir. Terkesiap. Ini, keluarga Kekaisaran, bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Apa yang dilakukan Wang Chen? Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata guru. Seorang putri keluarga Kekaisaran yang menjadi selir adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu. Ketika seorang putri keluarga Kekaisaran menikah dengan pria berstatus rendah, sebagai menantu pangeran, dia hanya dapat memiliki satu wanita dalam hidupnya. Dia bahkan tidak diperbolehkan mengambil selir. Dan sekarang, dia bersedia mengambil putri Ziyue sebagai selir. Putri Ziyue adalah putri yang paling disayangi di keluarga Kekaisaran. Dia sebenarnya. Semua orang sedikit bingung. Mereka bisa melihat banyak hal dari berita ini. Tanpa ragu, keluarga Kekaisaran kali ini serius. Apalagi mereka rela kehilangan muka demi keluarga Wang. Alasan utamanya pasti karena hubungan antara keluarga Ryu. Mereka tidak bodoh. Tentu saja, mereka bisa menebaknya. Bagaimanapun, keluarga Ryu bukanlah keluarga yang bisa disinggung oleh keluarga Kekaisaran. Jika cinta Wang Chen bukan putri keluarga Ryu, keputusan keluarga Kekaisaran akan sangat menggemparkan. Ini adalah salah satu metode keluarga Kekaisaran untuk mengikat keluarga Ryu. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mengikat keluarga Wang, tetapi mereka juga mengikat keluarga Ryu. Itu membunuh dua burung dengan satu batu, membunuh dua burung dengan satu batu. Hati seorang Kaisar memang menakutkan. Hem, berita ini tidak mungkin salah. Namun, jika Yusuan dan Tuan Muda Namong bertunangan, saya yakin keluarga Wang tidak akan berani menyentuh keluarga Han. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Namong terlihat jelas. Keluarga Kekaisaran Kerajaan Angin tidak akan menyinggung keluarga Namong. Kata sesepuh Istana Awan Ungu. Huff, Yusuan, yakinlah. Keluarga Namong akan melindungi keluarga Han. Saya ingin melihat apakah Wang Klan ini telah memakan isi perut macan tutul, hingga benar-benar berani menyentuh bangsa saya. Jika keluarga Wang melebih-lebihkan diri mereka sendiri, keluarga Namong akan menghancurkan mereka lagi. Mendengar kata-kata tetua itu, Namong Yu berkata dengan penuh semangat. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk pamer di depan Han Yuksuan. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Selain itu, dia memikirkan Wang Chen dan keluarga Wang. Selama periode ini, mereka telah membuatnya kehilangan muka dan mempermalukan keluarga Namong. Bagaimana dia bisa melepaskan kebencian ini? Ini adalah kesempatan bagus baginya. Adapun keluarga Han, Huff, jika bukan karena Han Yuksuan, tidak ada yang akan peduli dengan kehidupan mereka. Ya, itu dia. Apa yang kita takutkan? Selama Yuksuan menikahi Namong Yu, apakah keluarga Wang berani menyentuh keluarga Han? Kata-kata Namong Yu dan tetua Istana Awan Ungu membuat para tetua keluarga Han bersemangat dan berkata dengan keras. Ya, benar. Dengan dukungan keluarga Namong, keluarga Wang tidak akan berani melakukan apapun. Segera, anggota inti keluarga Han bergema. Hal ini membuat Namong Yu merasa tersanjung, dan wajahnya penuh senyuman. Adapun Han Yuksuan, dia sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata anggota keluarga Han. Mau tidak mau dia merasakan rasa kehilangan dan kekecewaan. Mungkinkah anggota keluarga Han benar-benar menyukai orang kaya dan berkuasa? Mungkinkah semua anggota keluarga Han adalah penjaga pagar? Mungkinkah mereka akan mengorbankan diri demi kepentingan keluarga Han? Memikirkan hal ini, Han Yuksuan merasakan ketidakpuasan. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Namong Yu. Dia sama sekali tidak ingin menikahi Namong Yu. Namun, melihat wajah bersemangat dari anggota keluarga Han. Apa yang bisa dia katakan? Menghadapi keselamatan keluarga Han, apa yang bisa dia lakukan? Han Yuksuan sedikit tersesat saat ini. 623 Sementara seluruh kerajaan Tian Feng dan seluruh perbatasan utara sedang gempar karena masalah keluarga Wang, keluarga Wang di kota Tian Feng tetap bersikap rendah hati. Kejadian ini telah memberi pelajaran pada Wang Chen dan yang lainnya. Mereka harus tetap low profile. Sebelum mereka memiliki kekuatan absolut, mereka harus bersikap rendah hati. Apalagi sekarang mereka diincar oleh keluarga kerajaan, mereka harus tetap bersikap low profile. Hanya dengan cara inilah keluarga Wang dapat berkembang lebih baik dan aman. Dalam beberapa hari, dengan bantuan keluarga siang, keluarga Wang telah memindahkan kekayaan besar yang mereka peroleh setelah menghancurkan keluarga Luo ke kota paling jahat. Pada saat yang sama, Zhang Hu bergegas ke kota Naga Hitam dibawa instruksi Wang Chen dan mulai mempersiapkan langkah selanjutnya dari rencana mereka. Adapun Sun Yifan, dia harus ikut serta dalam interogasi, jadi dia hanya bisa berangkat sebentar lagi. Adapun Wang Chen, Wang Yan, Eksentrik, dan lainnya, mereka tinggal di ibu kota untuk menunggu berita terakhir. Bos, bos, akhirnya, pada suatu pagi lima hari kemudian, rumah yang sepi itu menjadi semarak dengan raungan gembira Eksentrik. Bos, ada berita, hehehe, ada berita, Eksentrik bergegas ke kamar Wang Chen dan menarik Wang Chen kembali dari kultifasinya. Pada saat yang sama, dia meraung dan memanggil Wang Yan dan yang lainnya ke ruang belajar di halaman belakang. Hehehe, bos, ada kabar. Eksentrik berkata dengan penuh semangat di ruang kerja. Berita apa? Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata Eksentrik. Yah, keluarga Luo memberitahu kami. Organisasi misterius itu bukan berasal dari perbatasan utara kita. Itu dari benua tengah. Eksentrik menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Benua tengah, beruang hitam, wanzeh, dan yang lainnya berseru saat mendengar kata-kata Eksentrik. Organisasi misterius itu ternyata berasal dari benua tengah. Hal ini diharapkan dan tidak terduga pada saat yang bersamaan. Saat ini, semua orang pasti terkejut ketika mendengar berita tersebut. Semua orang tahu betul tempat seperti apa benua tengah itu. Itu adalah tanah suci seni bela diri, tempat di mana jumlah orang kuat sebanyak pohon di hutan. Organisasi orang kulit hitam sebenarnya berasal dari sana. Seketika, alis semua orang berkerut. Tentu saja, itu orang-orang ini. Wang Yan mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan suara yang dalam. Benua tengah, itu benar-benar milik benua tengah. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya, mereka sudah memiliki kecurigaan ini sejak lama. Organisasi orang kulit hitam sangat kuat. Hanya dalam satu tahun, Wang Chen telah bertemu dengan empat pria kuat berbaju hitam, dan dua di antaranya berada di kota nefas. Mereka berdua adalah seniman bela diri kaisar rilem tingkat menengah, dan kali ini, dua pria berjubah hitam yang mereka temui di keluarga luo kota angin adalah seniman bela diri alam kaisar tahap ke-9, dan bahkan seniman bela diri alam kaisar sempurna. Selain sekte api berkobar, sekte bintang, dan istana langit ungu di perbatasan utara, bahkan gunung donglin dan sekte cahaya bulan mungkin tidak dapat dengan mudah menghasilkan barisan seperti itu. Terlebih lagi, ada raja yang lebih kuat di belakang pria berpakaian hitam itu. Berdasarkan kekuatannya, dia seharusnya masuk ke dalam jajaran Grandmaster Warriors. Di seluruh perbatasan utara, hanya ada segelintir Grandmaster, dan pastinya tidak ada orang seperti itu. Hal ini membuat Wang Chen dan Wang Yang curiga sejak lama. Mereka menduga organisasi orang kulit hitam ini bukan berasal dari perbatasan utara. Bagaimanapun, kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh organisasi perbatasan utara biasa. Dengan kekuatan seperti ini, mereka dapat mendirikan sekte mereka sendiri dan menjadi salah satu raksasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk memilih bersembunyi di kegelapan seperti ini. Seperti yang diharapkan Wang Chen, orang-orang ini benar-benar berasal dari benua tengah. Hanya benua tengah yang memiliki landasan seperti ini. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam, vaksi mana di benua tengah yang mengirim mereka. Mengapa mereka menjadi musuh keluarga Wang? Ada juga keraguan di hatinya. Saya tidak yakin. Keluarga Luo juga tidak tahu. Adapun pria berpakaian hitam itu, jangan bicarakan itu. Tadi malam, seniman bela diri kaisar sempurna itu memanfaatkan kecerobohan kami dan bunuh diri. Kami tidak bisa menghentikan seniman bela diri alam kaisar sempurna untuk melakukan bunuh diri. Jadi, mendengar pertanyaan Wang Chen ini, wajah Kuang Ren tiba-tiba menunjukkan sedikit kepahitan dan ketidakberdayaan saat dia menjawab. Bunuh diri. Tiba-tiba, wajah Wang Chen menjadi sedikit jelek. Jadi, petunjuk ini akan dipatahkan. Dengan status keluarga Luo, mereka hanyalah sekelompok antek di mata orang-orang ini. Sungguh menakjubkan mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari benua tengah. Wang Chen yakin mereka pasti tidak tahu apa-apa lagi. Akankah petunjuknya berakhir di sini dengan kematian para pria berpakaian hitam ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening, dan sedikit kengganan muncul di wajahnya. Namun bos, he he, bagaimana mungkin saya, Kuang Ren, Palsu. Saya masih berhasil mendapatkan beberapa informasi. Jika saya tidak salah, organisasi pria berpakaian hitam ini pasti berasal dari benua tengah. Kuang Ren melanjutkan dengan senyum bangga. Benua tengah di benua tengah. Kali ini, Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi bingung. Benua tengah. Bukankah benua tengah adalah benua tengah? Bukankah informasi ini tidak berguna? Perlu diketahui bahwa benua tengah selalu disebut benua tengah. Hanya Kuang Ren dan Yosin Yan yang tidak mengalami banyak perubahan pada ekspresi mereka. Jejak senyuman muncul di wajah mereka. Saudara Chen, benua tengah kita secara kasar dapat dibagi menjadi lima benua. Namun, benua tengah kita disebut negeri sembilan benua karena benua tengah ini. Benua tengah memiliki empat benua terluar yang menjaga empat penjuru utara, selatan, timur, dan barat. Benua tengah disebut benua tengah. Alasan mengapa benua tengah disebut negeri sembilan benua juga karena benua tengah. Benua tengah terletak di inti benua tengah. Seluruh benua tengah begitu besar sehingga dapat dibagi menjadi lima benua kecil, sehingga membentuk negeri sembilan benua di benua tengah. Melihat ekspresi bingung Wang Chen, Yosin Yan menjelaskan sambil tersenyum. Benua tengah. Kali ini, setelah mendengar penjelasan Yosin Yan, semua orang tiba-tiba menyadari. Mereka tidak menyangka akan terjadi perpecahan seperti itu di benua tengah. Kalau begitu, kekuatan ini berlokasi di benua tengah. Namun, karena benua tengah dapat dibagi menjadi lima benua, seberapa besarkah benua itu? Bagaimana mereka bisa menemukannya? Hal ini membuat ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. He he, bos, jangan khawatir. Tentu saja ini bukan satu-satunya berita. Saya juga menerima berita paling penting. Mengenai kesusahan Wang Chen, Kuang Ren terus berbicara secara misterius. Orang gila terus berbicara secara misterius. Pada saat yang sama, matanya berbinar saat dia memandang Wang Chen dengan kegembiraan dan kekaguman. Berita apa? Mendengar ini, Wang Chen buru-buru bertanya. Menanggapi pertanyaan Wang Chen, Kuang Ren memandang Wang Chen dengan senyuman misterius. Cek cek cek, bos, aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya begitu dalam. Cek cek, mutiara bela diri ilahi, memiliki hal yang bagus. Saya bertanya-tanya mengapa saya merasakan aura menakutkan dari bos. Jadi itu adalah mutiara bela diri ilahi. Itu aura garis keturunan Divine Martial, kan? Bos, apakah Anda sudah menyatu dengan mutiara bela diri ilahi? Kuang Ren bertanya sambil menatap Wang Chen dengan ekspresi fanatik. Benar sekali, mutiara bela diri ilahi. Ini adalah berita penting lainnya yang diterima Kuang Ren. Berita penting lainnya yang dia terima dari patriar keluarga Luo. Orang lain mungkin tidak tahu tentang mutiara bela diri ilahi. Namun, di benua tengah, dan keluarga Lei adalah keluarga besar di benua tengah, Kuang Ren kurang lebih mengetahuinya. Ini adalah harta karun legendaris dari garis darah bela diri suci, salah satu dari enam garis keturunan agung. Mutiara bela diri suci adalah barang bagus yang dapat memurnikan dan memperkuat garis keturunan seseorang. Itu adalah benda yang paling menakutkan di antara enam garis keturunan besar. Dikatakan bahwa bahkan jika orang biasa memperoleh mutiara bela diri ilahi, mereka akan dapat memperoleh garis darah bela diri ilahi melalui pemurnian mutiara bela diri ilahi. Paling tidak, mereka bisa memurnikan garis keturunan mereka hingga kelas delapan. Jika beruntung, mereka bahkan bisa memurnikan garis keturunan mereka hingga kelas sepuluh. Dengan kata lain, setelah mutiara bela diri ilahi digabungkan dan disempurnakan, hal ini dapat memungkinkan seseorang untuk langsung menjadi pembangkit tenaga listrik super dengan garis darah bela diri ilahi tingkat delapan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya benda ini. Orang-orang berbaju hitam ini datang ke Beijing dari benua tengah untuk mencari mutiara bela diri ilahi. Meskipun mutiara bela diri ilahi telah digabungkan oleh Wang Chen, mereka memiliki cara unik untuk mengekstraknya. Mereka telah menghancurkan keluarga Wang demi barang ini. Mata semua orang terbelalak saat mendengarkan penjelasan Kuang Ren. Mereka menghirup udara dingin dan memandang Wang Chen bersamaan. Pearl of Divine Martial sebenarnya memiliki barang bagus. Bahkan Wang Chen dan Wang Yan tercengang. Kemudian, mereka saling memandang dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, kata-kata Kuang Ren memberi Wang Chen kesempatan untuk menjelaskan. Karena garis darah bela diri suci akan ditemukan cepat atau lambat, ini adalah alasan terbaik. Dia bisa menjawab pertanyaan ini. Oleh karena itu, setelah merenung sebentar, Wang Chen tidak menjelaskan. Hehehe bos, bagaimana menurutmu? Benarkan, cek, cek, cek. Bos memang bos. Mutiara bela diri ilahi. Ah, barang ini sebenarnya. Garis keturunan bela diri ilahi? Ini adalah garis keturunan bela diri ilahi. Bos, Anda telah mendapatkan emas. Keturunan bela diri ilahi sangat kuat. Meskipun peringkatnya tidak terlalu tinggi di antara enam garis keturunan besar, klan kami sangat menyadari betapa kuatnya garis darah bela diri ilahi. Garis darah bela diri suci menduduki peringkat pertama di antara enam garis keturunan. Apalagi garis keturunanmu bisa diwariskan, bos. Dengan kata lain, anak Anda mungkin memiliki garis darah bela diri suci. Hehehe, saya telah mendapatkan emas, kali ini saya benar-benar mendapatkan emas. Hahaha, akhirnya aku merasa lebih baik. Sial, bos memiliki garis darah bela diri suci. Saya tidak sebaik bos, saya mengaku kalah. Kemudian, Kuang Ren menarik kegirangan sambil berbicara. Semua orang saling memandang dengan cemas. Namun, Wan Zhe, Cheng Liang, dan yang lainnya memandang Wang Chen dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Enam garis keturunan. Wang Chen sebenarnya memiliki enam garis keturunan sekarang, yang memenuhi semua orang dengan antisipasi dan harapan. Enam garis keturunan. Jika Wang Chen memiliki garis keturunan ini, pencapaian masa depan keluarga Wang di bawah kepemimpinan Wang Chen dapat dibayangkan. Saat berikutnya, mata semua orang berbinar karena kegembiraan. Hanya Wang Yan yang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia paling tahu bahwa Wang Chen tidak memurnikan mutiara bela diri ilahi. Bahkan dia tidak tahu apa itu. Keluarga Wang tidak memilikinya sama sekali, jadi bagaimana Wang Chen bisa memperbaikinya? Apa yang diwarisi Wang Chen adalah garis darah bela diri ilahi yang asli. Tentu saja, ada orang lain yang juga memasang ekspresi aneh. Bahkan Wang Yan tidak memperhatikannya. Itu adalah Yosin Yan. Saat ini, Yosin Yan memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu dan kebingungan. 624. Mutiara bela diri ilahi. Yosin Yan tidak percaya Wang Chen telah menyempurnakannya. Itu karena Yosin Yan dapat dengan jelas merasakan kemurnian aura Wang Chen. Aura itu bahkan bisa memicu garis keturunan naga hijau di tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh enam garis keturunan agung yang paling murni. Memurnikan mutiara bela diri suci tidak akan meningkatkan kekuatan garis keturunan seseorang ketingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, itu tidak akan begitu murni kecuali garis keturunan Wang Chen telah mencapai tingkat 10 yang sempurna. Oleh karena itu, Yosin Yan hampir yakin bahwa Wang Chen tidak menyempurnakan mutiara bela diri ilahi untuk mendapatkan kekuatan ini. Namun, melihat Wang Chen mengakuinya, Yosin Yan tidak mengungkapkan keraguannya. Dia tahu bahwa Wang Chen pasti memiliki pemikiran dan tujuannya sendiri ketika mengatakan itu. Lanjutkan, apa maksud informasi ini? Wang Chen tidak tahu banyak tentang kejadian di benua tengah. Oleh karena itu, dia terus bertanya. Lagipula, ilmuwan Gila dan Yosin Yan tahu lebih banyak tentang ini daripada dia. Mereka mungkin mengetahui sesuatu. He he, bos, kamu tidak tahu ini. Hanya sedikit keluarga besar di benua tengah yang berani mendapatkan mutiara bela diri ilahi dan mengejarnya. Mengapa keluarga kecil lainnya akan mengejarnya? Mereka tidak akan berani mengambilnya. Jika keluarga besar mengetahui hal ini, mereka pasti akan dibunuh. Oleh karena itu, hanya sedikit keluarga besar yang akan melakukan hal seperti ini. Dan, di antara mereka, keluarga Zan di benua Hong adalah yang paling mungkin. Mereka lah yang paling mungkin untuk mendapatkannya dan juga paling bersemangat untuk mendapatkannya. He he, kata ilmuwan Gila dengan senyum sinis di wajahnya. Jelas, dia cukup puas bisa menganalisis informasi ini. Keluarga Zan di benua Hong. Kelan macam apa ini? Wang Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Matanya menjadi tajam dan suaranya rendah. Keluarga Zan di benua Hong. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang keluarga ini. Bibinya telah menyebutkannya sebelumnya. Keluarga macam apa ini? Mengapa bibi takut padanya? Mengapa bibi begitu khawatir? Mengapa dia mendengar suara mereka berkali-kali? Mengapa dia sering menghubungkan mereka dengan keluarga Wang? Keluarga Zan, pewaris enam garis keturunan besar. Mereka adalah salah satu keluarga terkaya di benua tengah. Sama seperti keluarga Ryuku, mereka memiliki status tinggi dan merupakan pewaris garis darah bela diri dewa. Yosin Yan menjawab pertanyaan Wang Chen. Keluarga dengan garis darah bela diri suci. Keluarga Zan. Wang Chen hampir melompat ketika mendengar berita itu. Keluarga Zan, siapa sangka bahwa keluarga ini sebenarnya? Sebenarnya adalah keluarga dengan garis darah bela diri ilahi. Memang benar, mutiara bela diri ilahi tidak diragukan lagi merupakan harta warisan paling penting bagi klan yang mewarisi garis darah bela diri ilahi. Dapat dimengerti bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya. Tampaknya peluang mereka paling tinggi. Namun, dia tidak bisa tertipu dengan ini. Keluarga-keluarga lain juga tidak bisa dikecualikan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening dan hatinya terasa berat. Dia bahkan tidak ingin mencurigai keluarga Zan. Karena dia tahu betul betapa menakutkannya keluarga kaya di benua tengah. Kekuatan keluarga Ryu telah membuktikan kekuatan keluarga Zan. Perbedaan antara keluarga Wang dan keluarga Zan terlalu besar. Jika musuhnya benar-benar keluarga Zan, bagaimana keluarga Wang bisa melawan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum mereka bisa menolak? Mungkin mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya seumur hidup. Jika demikian, kapan kebencian terhadap keluarga Wang akan teratasi? Dia tidak berani membayangkan. Semua orang bisa merasakan kesuraman Wang Chen. Pada saat ini, samar-samar mereka bisa menebak apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Dalam sekejap, semua orang hanya bisa mengerutkan kening, wajah mereka serius. Hanya Wang Yan yang sangat tenang saat ini. Dia tidak tampak terkejut sama sekali. Dia menundukkan kepalanya dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Keluarga Zan di prefektur Hong. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga ini? Setelah sekian lama, Wang Chen menoleh ke Kuang Ren dan terus bertanya. Si Nyan tahu lebih banyak tentang keluarga ini. Kuang Ren mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang keluarga Zan ini. Keluarga Zan. Keluarga ini adalah keluarga dengan enam garis keturunan yang hebat. Sayangnya, seribu tahun yang lalu, entah kenapa, keluarga Zan yang saat itu merupakan keluarga nomor satu di benua tengah, terdiam dalam semalam karena beberapa alasan internal. Pada saat yang sama, dalam seribu tahun berikutnya, garis keturunan bela diri ilahi telah turun dari peringkat awalnya, yaitu peringkat pertama dari enam garis keturunan utama dan tujuh konstitusi utama karena hal tersebut. Sekarang, ia hanya menduduki peringkat keempat dari enam garis keturunan utama. Jika konstitusi mereka dimasukkan, mereka hanya bisa menduduki peringkat kelima. Faktanya, jika kompetisi peringkat baru dimulai, peringkat mereka akan semakin turun. Sepertinya ada masalah dengan warisan garis keturunan mereka. Oleh karena itu, selama ini, mereka mencari cara untuk memberi kompensasi dan membina generasi muda dengan penuh semangat. Sayangnya, hasilnya tidak terlalu bagus. Ini juga menjelaskan mengapa mereka berani mengambil risiko atas perintah orang tersebut untuk memasuki perbatasan utara untuk mencari mutiara bela diri suci. Ini mungkin alasannya. Sedangkan untuk anggota keluarga lainnya, Saya tidak begitu jelas. Saya hanya tahu bahwa keluarga ini telah aktif dalam kegelapan selama seribu tahun. Mereka ambisius dan telah membentuk kelompok. Kita harus waspada. Yosin Yan sedikit mengernyit dan menceritakan semua yang dia tahu. Keluarga San, Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. Sepertinya keluarga ini sangat mungkin terjadi. Jika itu masalahnya, perjalanannya masih panjang. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini dulu. Terlepas dari keluarga mana, ini bukanlah sesuatu yang bisa didiskusikan sekarang. Chen kecil, aku yang mempunyai keputusan akhir dalam masalah ini. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Serahkan padaku. Saya akan melakukan perjalanan ke Provinsi Tengah untuk menyelidiki ketika saya pergi ke Daratan Tengah. Wang Yan tiba-tiba berkata kepada Wang Chen ketika semua orang diam. Biarkan aku yang menanganinya. Ini adalah pertama kalinya Wang Yan berbicara dengan Wang Chen dengan cara yang begitu serius. Dia berbicara dengan nada seperti kakak laki-laki. Iya. Setelah mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen terkejut sesaat sebelum menjawab dengan lembut. Dia tahu bahwa Wang Yan melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Wang Yan menganggup puas saat mendengar jawaban Wang Chen. Kemudian, dia menoleh ke arah orang gila dan bertanya, siapa lagi yang mengetahui hal ini selain kamu? Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, niat membunuh yang mendominasi muncul di matanya. Semua orang bisa merasakannya dengan jelas. Niat membunuh ini membuat ekspresi semua orang berubah. Itu saja. He he, kakak, jangan khawatir. Dengan adanya aku dan Sun Yifan, apa yang salah? He he, leluhur tua keluarga Luo tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah dia mengatakan semua ini. Jangan khawatir, saya tidak meninggalkan petunjuk apapun. Semua orang akan mengira dia disiksa sampai mati. Tidak akan ada keraguan. Adapun anggota keluarga Luo lainnya, saya sudah memastikannya. Selain mengetahui bahwa pria berbaju hitam itu mungkin berasal dari benua tengah, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan diketahui keluarga kerajaan. Jawab orang gila dengan bangga. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Wang Yan. Dengan pikiran teliti Sun Yifan, dia secara alami sudah menebaknya sejak lama. Oleh karena itu, keduanya pun bekerja sama untuk memberantas momok tersebut. Hal ini membuat niat membunuh yang dirasakan Wang Yan berangsur-angsur hilang. Jika keluarga kerajaan mengetahui hal ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wang Chen memiliki mutiara bela diri ilahi. Jika keluarga kerajaan mengetahuinya, Wang Chen pasti akan mati. Keluarga Wang akan mengalami bencana. Oleh karena itu, masalah ini tidak dapat diketahui oleh keluarga kerajaan. Em, itu bagus. Wang Chen menganggup dan berkata sambil menghela nafas lega. Ngomong-ngomong, bos, ada berita yang lebih penting. Ini tentang sekte itu. Pada saat itulah Kuang Ren melontarkan kalimat lain, yang membuat mata Wang Chen kembali menajam. Sekte apa? Apa yang kamu tanyakan? Kali ini, tidak hanya Wang Chen, tapi Wang Yan juga menjadi gugup. Kita harus tahu bahwa Wang Yan telah menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki masalah ini selama beberapa tahun terakhir. Namun, dia belum memperoleh hasil yang berarti. Sekarang tiba-tiba ada berita dan petunjuk, bagaimana mungkin mereka tidak gugup dan khawatir. He he, itu sekte dari kerajaan Tian Feng. Bos pasti tidak bisa memikirkan sekte mana itu. Cek cek cek. Sekte ini? He he, jika masalah ini diketahui oleh dunia, apakah sekte ini masih memiliki wajah? Kiri, orang gila itu mencibir. Hal ini membuat semua orang sangat penasaran. Orang gila yang telah belajar untuk membuat mereka tetap tegang membuat mereka sangat tertekan. Bos, sekte ini adalah Gunung Donglin. Orang gila berkata perlahan saat dia merasakan keraguan semua orang. Hai. Dalam sekejap, setelah mendengar jawaban ini, semua orang menghirup udara dingin. Gunung Donglin, itu sebenarnya mereka. Wang Chen mengerutkan kening sambil menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Gunung Donglin, itu benar-benar mereka. Mata Wang Yan berkilat dingin saat dia berkata dengan dingin. Jelas sekali, Wang Yan sepertinya telah menemukan beberapa petunjuk sejak lama. Gunung Donglin, orang-orang ini sebenarnya bukan orang baik. Benar, orang-orang ini membawa panji keadilan dengan cara yang bermartabat. Saya tidak menyangka mereka akan melakukan hal tercelah seperti itu. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu pada keluarga Wang? Wan Zhe, Cheng Liang, Hei Xiong, dan yang lainnya langsung menjadi bingung. Gunung Donglin, hasil ini pasti mengejutkan mereka. Gunung Donglin, yang dikenal sebagai salah satu dari empat sekte utama di perbatasan utara, sebenarnya. Selain itu, mereka tidak tahu mengapa mereka melakukan hal seperti itu pada keluarga Wang. Kita harus tahu bahwa keluarga Wang sama sekali tidak tertarik pada mereka. Mereka sudah menjadi eksistensi terkuat di kerajaan Tianfeng, tapi... Hei Hei, Gunung Donglin, para penjahat ini, bagaimana mereka bisa memiliki niat baik? Kali ini, setelah bos memperoleh bayi reinkarnasi di perbatasan utara, bukankah mereka juga mengancam bos? Mereka bahkan ingin membunuh bos. Sekarang mereka melihat kebangkitan sekolah Xinchen kami, mereka tidak bisa duduk diam lagi dan menghubungi banyak sekte untuk bersiap melawan sekolah Xinchen. Bagaimana mereka bisa menjadi orang baik? Apa yang tidak akan mereka lakukan? Saya bertanya, tetapi keluarga Luo tidak begitu jelas tentang masalah ini. Gunung Donglin terutama menghubungi pria berkulit hitam, bukan keluarga Luo. Faktanya, satu-satunya alasan keluarga Luo mengetahui hal ini adalah karena mereka secara kebetulan melihat pria berjubah hitam berkomunikasi dengan dua tetua Gunung Donglin. Kalau dipikir-pikir, Gunung Donglin pasti bersekongkol dengan pria berbaju hitam. Mereka menyukai kekuatan pria berbaju hitam, jadi mereka bersekutu dengan pria berbaju hitam dan ingin menggunakan mereka untuk mencapai puncak perbatasan utara. Mereka bahkan ingin menguasai kerajaan Tianfeng. Keluarga Luo samar-samar mengetahui masalah ini. 625 Setelah mendengarkan kata-kata eksentrik, semua orang akhirnya memahami sebagian cerita di dalamnya. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Gunung Donglin berkolusi dengan para pria berbaju hitam, mau tak mau mereka dipenuhi dengan emosi dan keheranan. Segalanya memang rumit. Bos, kami juga tahu bahwa kali ini, Gunung Donglin berencana meminjam kekuatan kerajaan Tianfeng untuk menyerang sekolah Xingchen bersama-sama. Kemunculan sekolah Xingchen membuat Gunung Donglin merasa tidak nyaman. Tidak lama lagi mereka akan menyerang sekolah Xingchen. Si eksentrik menambahkan setelah beberapa saat. Kata-kata ini membuat Wanze dan yang lainnya sedikit lebih khawatir. Jika Gunung Donglin benar-benar bergabung dengan begitu banyak sekte, dan dengan bantuan kerajaan Tianfeng dan orang-orang berbaju hitam, maka... Sekolah Xingchen mungkin benar-benar dalam bahaya. Sekolah Xingchen akan baik-baik saja. Yosin Yan berkata perlahan pada saat itu. Nada suaranya sangat tegas. Mungkin orang lain tidak memahami dasar sekolah Xingchen, tetapi keluarga Ryu mengetahuinya dengan sangat baik. Bahkan si eksentrik pun tahu sedikit tentang hal itu. Meskipun sekolah Xingchen telah menghilang dari pandangan dunia, fondasi mereka jelas tidak sesederhana yang diperkirakan orang biasa, dan kekuatan mereka jelas tidak sesederhana yang diperkirakan orang biasa. Yosin Yan sama sekali tidak mengkhawatirkan sekolah Xingchen. Iya, sekolah Xingchen seharusnya baik-baik saja. Wang Yan berkata dengan suara rendah, seolah dia juga mengetahui sesuatu. Pinjam kekuatan kerajaan Tianfeng. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri setelah berpikir sejenak. Kemudian, tatapan tajam melintas di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, biarkan mereka meminjam kekuatan. Bos, kamu, kali ini, si eksentriklah yang tidak mengerti. Pada saat ini, mereka mungkin juga bergabung dengan kerajaan Tianfeng dan langsung menyerang Gunung Donglin, atau membiarkan sekolah Xingchen menyerang terlebih dahulu. Mengapa mereka harus membiarkan Gunung Donglin meminjam kekuatannya? Yah, bukan ide yang buruk membiarkan mereka meminjamnya. Saran Wang Chen segera didukung oleh Cheng Liang. Setelah beberapa saat, semua orang memperlihatkan ekspresi pengertian. He he, bos, kamu tidak boleh memikirkan, bahkan eksentrik sepertinya mengetahui sesuatu setelah merenung sejenak, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Biarkan mereka menyebarkan berita ini kepada keluarga kerajaan-kerajaan Tianfeng. Aku akan pergi ke istana kerajaan pada sore hari. Melihat semua orang menyadari, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Namun, ada kilatan dingin di matanya. Sore itu, Wang Chen memasuki istana kekaisaran dan tinggal di sana hingga malam tiba. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di istana kekaisaran sore itu. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu apa yang diwakili sore ini. Ketika masalah dengan keluarga Luo berakhir, dan semua informasi yang dapat diperoleh-diperoleh, nasib semua anggota keluarga Luo dapat dibayangkan. Malam itu, seluruh anggota keluarga Luo meninggal di penjara. Hanya sedikit orang yang tahu apa yang terjadi. Setelah kematian mendadak anggota keluarga Luo, masalah ini perlahan-lahan berakhir. Namun, kekuatan di balik Gunung Donglin dan organisasi orang kulit hitam menjadi beban berat di hati Wang Chen. Secara khusus, organisasi di belakang pria berbaju hitam membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Keluarga Zan di Provinsi Hong. Mungkinkah itu mereka memikirkan hal ini? Hati Wang Chen menjadi sangat berat. Pada hari-hari berikutnya, ketika masalah ini berakhir, Sun Yifan bergegas ke kota Naga Hitam untuk mempersiapkan langkah selanjutnya dari rencana keluarga Wang. Pada saat yang sama, Beruang Hitam dan Cheng Liang bergegas kembali ke kota Dosa untuk mempersiapkan masalah di sana. Adapun Wang Chen, dia tinggal di kota Tianfeng bersama Wang Yan, Wan Zhe, Yosin Yan, dan Pantom Dance. Di satu sisi, Wang Chen dan Zhe Lan bertunangan. Atas permintaan Nalan Hao, Zhe Lan kembali dari kota Dosa ke kota Tianfeng. Dia sedang dalam perjalanan kembali. Pertunangan sang putri adalah masalah besar, dan tidak bisa diburu-buru. Zhe Lan kembali untuk masalah ini. Ini membuat Wang Chen pusing. Di saat yang sama, dia tinggal di sini untuk urusan lain. Itulah ambisi Nalan Hao. Selama beberapa hari berikutnya, Nalan Hao berdiskusi dengan Wang Chen tentang kota Dosa. Keluarga Batu Hitam dan Persatuan Darah jelas merupakan targetnya. Permintaan Nalan Hao sederhana saja. Jika kedua keluarga ini dapat kembali ke kerajaan Tianfeng, mereka dapat terus eksis dan diberi status yang mulia. Jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, mereka akan dimusnahkan. Keluarga Wang secara alami adalah pedang di tangan kerajaan Tianfeng. Mereka perlu bekerja sama, yang membuat Wang Chen tidak senang. Di saat yang sama, itu cukup berat. Oleh karena itu, mereka berdiskusi selama beberapa hari sebelum mengambil kesimpulan. Adapun Yuxin Yan, di awalnya berencana untuk kembali ke keluarga King Zuryu segera setelah masalah ini selesai. Namun, karena Zilan, dia tinggal beberapa hari lagi, yang memberi Wang Chen beberapa hari lagi untuk dihabiskan bersamanya. Titik-titik. Sepuluh hari kemudian, Zilan kembali ke kota Tianfeng. Yang menemaninya adalah beberapa anggota inti keluarga Wang. Bibi Wang Chen, Wang Lin juga menemani Zilan ke kota Tianfeng. Bagaimanapun, masalah ini berkaitan dengan Wang Chen dan ini adalah masalah yang sangat penting. Dia pasti harus datang. Ketika dia kembali ke kota Tianfeng sekali lagi, hati Wang Lin dipenuhi dengan emosi. Lebih dari enam tahun lalu, keluarga Wang dimusnahkan di sini. Dia membawa Wang Chen dan Wang Yan untuk melarikan diri dari malapetaka itu. Berkali-kali, dalam mimpinya, dia berharap keluarga Wang bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka dan kembali ke kota Tianfeng untuk mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Namun, setiap kali dia terbangun dari mimpi seperti itu, Wang Lin selalu merasa tersesat dan kesepian. Dia sangat jelas bahwa mimpi seperti itu sangat tidak realistis dan kemungkinan terjadinya sangat kecil. Terutama ketika Wang Chen telah berada di Clear Breeze City selama beberapa tahun dan budidayanya tidak meningkat sama sekali. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah keberuntungan keluarga Wang telah berakhir dan tidak ada harapan lagi. Tapi saat ini, tepat ketika dia hendak menyerah, Wang Chen telah melesat ke langit seperti komet, naik dengan kuat. Kebangkitan kuat Wang Chen dan Wang Yan sekali lagi membuatnya melihat harapan. Tapi, Wang Lin tidak pernah menyangka mimpi ini akan datang secepat ini. Lebih dari enam tahun, bagi seseorang, mungkin dianggap waktu yang lama. Namun, bagi sebuah keluarga, itu terlalu kecil dan terlalu pendek. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Wang Chen dan Wang Yan telah mencapai satu hal, mewujudkan mimpinya. Keluarga Wang telah bangkit dengan kuat dan sekali lagi pindah ke kota Tian Feng, kembali ke jajaran empat keluarga besar di kerajaan Tian Feng, menjadi keluarga nomor satu. Semua ini, bahkan pada saat ini, Wang Lin masih tidak dapat mempercayainya. Hanya ketika dia melihat Wang Chen dan memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi, dia mengungkapkan senyuman puas, senyuman lega. Di dalam rumah, melihat bibinya telah tiba, Wang Chen tentu saja sangat gembira. Wang Lin tidak hanya datang, tapi KR juga datang bersama. Di antara mereka, karakter utamanya tentu saja adalah Zilan. Orang yang akan bertunangan dengan Wang Chen. Melihat Zilan, ekspresi Wang Chen menjadi rumit, dan ekspresi Zilan juga agak rumit. Saat keduanya bertemu lagi, perasaannya benar-benar berbeda. Tidak lagi sesantai sebelumnya, tidak lagi sealami sebelumnya. Ada perasaan yang berbeda. Orang jahat. Hef, kali ini kamu beruntung. Jika kamu berani menganiaya saudari Zilan, aku akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkanmu. Melihat Wang Chen dan Zilan telah bertemu dan tetap diam, KR melompat keluar sambil mendengus ringan dan mengepalkan tinjunya ke arah Wang Chen. Adegan ini membuat banyak orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. KR sepertinya selalu bersemangat dan naif. Melihat Zilan, Yosin yang tersenyum, melangkah maju untuk memegang tangan Zilan dan berkata sambil tersenyum, Kakak Zilan, aku akan mempercayakan kakak Chen padamu. Ini, sebenarnya, aku bisa membicarakan masalah ini dengan ayahku. Melihat Wang Chen tidak berbicara, Zilan berkata dengan lembut setelah merenung sejenak. Wang Chen memandang pemuda di depannya. Saat ini, hati Zilan sedang kacau. Awalnya, dia hanya memperlakukan Wang Chen sebagai teman. Dia selalu merasa bahwa dia hanya mengagumi ketekunan Wang Chen, mengagumi karakter Wang Chen, dan mengagumi bakatnya. Namun, setelah beberapa tahun bergaul, Zilan menyadari bahwa perasaannya terhadap Wang Chen telah berubah. Faktanya, saat Yosin yang kembali kali ini dan melihat kehangatan antara Wang Chen dan Yosin yang, mau tak mau dia merasa iri. Pada saat itu, dia merasakan sesuatu, tapi dia selalu menyembunyikan perasaannya. Karena dia tahu Wang Chen sudah memiliki Yosin Yan, dan Yosin Yan adalah kakak perempuan terbaiknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan restunya. Mungkin, dia akan puas melihat dia dan Xin Yan bahagia. Awalnya, dia mengira semuanya akan seperti ini. Siapa yang mengira bahwa berita mendadak dari kota Tianfeng akan membuat segalanya menjadi tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sebenarnya akan bertunangan dengan Wang Chen. Berita ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang tiba-tiba bagi Zilan, menyebabkan dia bahkan bertanya-tanya apakah itu palsu. Baru setelah dia menerima keputusan ayahnya bahwa dia kembali ke kota Tianfeng, dia yakin itu benar. Saat dia menerima keputusan ini, Zilan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Namun, hal itu juga diikuti oleh sedikit kekhawatiran. Dia tahu betul apa arti pernikahan ini. Sebagai anggota keluarga kekaisaran Wang, dia tahu betul misteri apa yang ada. Akankah Wang Chen membenciku karena ini? Akankah Yosin Yan mendapat masalah denganku karena ini? Dia tidak ingin kehilangan kedua temannya ini. Oleh karena itu, setelah kegembiraannya, Zilan ragu-ragu. Apalagi saat ini, saat dia mendengar apa yang dikatakan Yosin Yan padanya, Zilan merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Apa yang suster Zilan katakan? Saudara Chen telah menyetujui masalah ini, dan saya juga menyetujuinya. Jika kami tidak setuju, saya yakin Kaisar tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Jangan khawatir, suster Zilan akan mempersiapkan upacara pertunangannya besok. Melihat ekspresi rumit Zilan, Yosin Yan tersenyum dan menghiburnya. Itu benar, sister Siner tidak akan sekecil itu. Saudari Zilan, jangan khawatir. Huff, hanya saja orang jahat ini beruntung. Jangan biarkan dia mengganggumu. Ke R juga buru-buru menyetujuinya. Gadis liar, siapa yang akan menindas Valet Orchid? Apakah menurut Anda bos masih anak-anak seperti Anda? Mendengar ke R mengatakan itu tentang Wang Chen, Kuang Ren langsung merasa tidak senang. Apa, Anda manusia primitif? Apakah Anda berencana mempersulit saya? Kali ini, ketika ke R mendengar kata-kata Kuang Ren, dia melebarkan matanya dan berteriak keras. Setiap kali mereka berdua bertemu, mereka akan bertengkar sebentar sebelum mereka bahagia. Wang Chen dan yang lainnya, yang sudah terbiasa dengan hal ini, hanya menertawakannya. Siapakah manusia primitif? Dasar gadis liar, katakan padaku dengan jelas. Tidakkah kamu melihat bahwa aku sangat tampan, sangat perkasa, sangat tampan. Kamu, disebut manusia primitif. Kuang Ren segera melebarkan matanya dan membalas dengan keras. Manusia primitif adalah manusia primitif. Selain berkelahi dan membunuh, apalagi yang kamu tahu. Huff, kalau kamu bukan manusia primitif, lalu kamu siapa? Juga? Jangan panggil aku gadis liar, ke R mengomel dengan ketidakpuasan. Sial, aku tahu banyak hal. Apa yang diketahui gadis liar sepertimu? Anda tidak memahami kekuatan saya. Juga? Jika kamu bukan gadis liar, lalu kamu siapa? Kuang Ren mendengus acuh tak acuh. Di antara mereka berdua, satu demi satu, mereka bertengkar sengit. Suasana tiba-tiba menjadi hidup. Yosin Yan tidak tahu harus tertawa atau menangis. 626. Melihat mereka berdua pergi, Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Melihat punggung Zilan, dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Memikirkan rencananya sendiri, Wang Chen menghela nafas diam-diam. Zilan telah dirugikan dalam hal ini. Chen kecil, ikut aku. Saat Wang Chen menghela nafas, Wang Lin memanggil Wang Chen dan berjalan menuju halaman belakang. Segera, mereka berdua sampai di ruangan terpisah. Melihat Wang Chen, Wang Lin menghela nafas, bibitahu tentang masalah ini. N, mendengar perkataan Wang Lin, Wang Chen menjawab dengan lembut. Zilan adalah gadis yang baik. Karena sinyan tidak keberatan, jika kamu memiliki perasaan padanya, jangan mengecewakannya. Terlihat bahwa Zilan memiliki perasaan padamu. Jangan sakiti dia, dia juga menjadi korban dalam masalah ini. Wang Lin melanjutkan. Mendengar perkataan bibinya, Wang Chen mengeluh dalam hatinya. Keluarga kerajaan adalah keluarga kerajaan, Zilan adalah Zilan, ingat saja ini. Melihat penampilan Wang Chen, Wang Lin menghela nafas. N, mengerti. Wang Chen menjawab sambil tersenyum pahit. Baiklah, kamu dan Zilan urus sendiri masalah ini. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Zilan dianiaya. Mengenai masalah keluarga Luo dan orang-orang berbaju hitam itu, Kuang Ren sudah memberitahuku di jalan. Saya tahu segalanya, keluarga Zan di benua tengah bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan sekarang. Ingat, jangan bertindak gegabuh. Setelah menghela nafas, Wang Lin mengubah topik dan melanjutkan. N, jawaban Wang Chen sangat sederhana, namun ekspresi wajahnya cukup untuk menjelaskan semuanya. Percakapan mereka berdua berakhir dengan cepat. Saat mereka kembali ke aola, Zilan dan Yo Xin Yan juga telah kembali. Hubungan kedua wanita itu seakan kembali seperti semula. Keduanya berbicara dan tertawa sambil berbisik. Melihat Wang Chen telah kembali, wajah Zilan menunjukkan sedikit rona merah. Hal ini membuat Zilan yang sudah bergerak terlihat semakin cantik. Setelah berbincang, Zilan diundang kembali ke istana oleh orang-orang Nalan Hao. Datang ke sini segera setelah dia kembali ke kota Tianfeng, dan tidak kembali ke istana juga sedikit menyesal. Saudara Chen, setelah kamu dan saudara perempuan Zilan bertunangan besok, Sinir akan pergi. Di bawah tirai malam, Liu Xin Yan berkata dengan lembut dipelukan Wang Chen saat dia melihat malam yang gelap gulita. Ada rasa kengganan yang kuat dalam kata-katanya. Ya, segera, saya akan datang mencari Anda. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Berpikir bahwa Yo Xin Yan akan pergi, Wang Chen merasakan perasaan berat dan enggan. Mereka telah berpisah selama tiga tahun, dan apakah mereka akan berpisah lagi setelah waktu yang singkat. Siapa sangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya berpisah lagi. Wang Chen mengenang malam itu di sekolah Xing Chen tiga tahun lalu. Malam itu, Yo Xin Yan berkata bahwa dia akan kembali ke King Su. Perpisahan itu akan berlangsung selama tiga tahun. Dia tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertemu lagi. Namun, dia yakin itu tidak akan lama, bukan? Dia, Wang Chen, pasti akan bergegas ke King Su secepat mungkin. Dia tidak akan membiarkan Yo Xin Yan menunggu terlalu lama. Sekarang dia tahu tentang kekuatan di balik pria berkulit hitam, Wang Chen bahkan lebih bertekad untuk bergegas ke benua tengah sesegera mungkin. Oleh karena itu, dia sangat bertekad ketika mengatakan ini. Benar-benar, kalau begitu Siner akan menunggu saudara Chen di sana. Mendengar kata-kata tegas Wang Chen, Yo Xin Yan tersenyum. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, Yo Xin Yan memandang Wang Chen dengan sedikit khawatir, Saudara Chen, kamu harus menjaga hubunganmu dengan keluarga kerajaan. Hati-hati dengan sekolah Sincen. Siner juga akan menyelidiki organisasi berpakaian hitam itu ketika dia kembali kali ini. Namun, Saudara Chen harus menghindari orang-orang itu. Jika mereka benar-benar dari klan Zan, itu akan sangat berbahaya. Aku tahu, jangan khawatir, Wang Chen berkata sambil menghela nafas. Saudara Chen, maukah kamu merindukanku saat Siner pergi? Yo Xin Yan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Chen seperti gadis kecil. Gadis-gadis akan selalu menanyakan terlalu banyak pertanyaan di saat seperti ini. Ya, jawaban Wang Chen singkat dan cukup kuat untuk menjelaskan semuanya. Em, Siner juga akan merindukan kakak Chen. Sin, R akan bekerja keras saat dia kembali kali ini. Yo Xin Yan berkata lembut dengan senyum di wajahnya. Namun, ada sedikit tekat yang teguh di matanya. Demi Wang Chen, dia harus bekerja keras dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di keluarga Ryu. Hanya dengan begitu dia dapat lebih membantu Wang Chen. Lagi pula, jika musuhnya benar-benar klansan, mereka adalah keluarga kaya yang tidak kalah dengan keluarga Ryu. Hanya dengan menjadi lebih kuat barulah dia dapat membantu saudara Chen lebih jauh lagi. Demi saudara Chen, lalu bagaimana jika dia harus membuka jalan besar untuknya? Dan kakak Zilan, ingatlah untuk memperlakukannya dengan baik. Kakak Chen, lanjut Yo Xin Yan. Kalimat ini membuat tubuh Wang Chen membeku sesaat sebelum dia mengangguk. Hmm, kalau begitu sinir bisa tenang. Yo Xin Yan berkata lembut sambil tersenyum. Keduanya berpelukan sambil memandangi langit yang luas, membiarkan waktu berlalu. Baru pada larut malam angin sejuk bertiup melewati mereka, menyebabkan mereka merasa sedikit kedinginan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Melihat ke langit, mereka menyadari bahwa hari sudah larut. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah kali terakhir mereka berduaan. Yo Xin Yan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Chen. Jejak tekat melintas di matanya. Kemudian, Wang Chen terkejut, dia perlahan mendekatinya. Saat berikutnya, pikiran Wang Chen berada dalam kekacauan. Jejak kehangatan dari bibirnya membuat pikiran Wang Chen berhenti sejenak. Aroma samar tercium di hidungnya, menyebabkan napas Wang Chen menjadi lebih cepat. Dari waktu ke waktu, kulit lembut yang melewatinya memberikan perasaan yang tak terlukiskan pada Wang Chen. Seolah gelombang panas mulai melonjak di dalam tubuhnya. Dia secara bertahap mengulurkan tangan dan menarik Yo Xin Yan ke dalam pelukannya. Keduanya saling berpelukan. Perlahan-lahan, Wang Chen mulai terbiasa dan mulai bertindak berdasarkan nalurinya. Di bawah tirai gelap malam, di halaman yang sunyi ini, mereka berdua berciuman untuk waktu yang tidak diketahui. Baru pada saat itulah nafas mereka berakhir. Saudara Chen, kalau begitu, Siner akan kembali dulu. Setelah ciuman itu, mereka berpisah. Yo Xin Yan menunduk saat dia berdiri di depan Wang Chen. Wajahnya memerah saat dia berbicara, dengan lembut. Sensasi terbakar menyebabkan hati Yo Xin Yan menjadi kacau. Sesaat kemudian, dengan kepala tertunduk malu-malu, Yo Xin Yan buru-buru berlari kembali ke kamarnya. Dia meninggalkan Wang Chen berdiri di tempat yang sama. Setelah sekian lama, dia akhirnya sadar kembali dan senyuman muncul di wajahnya. Keesokan harinya, pada siang hari, di istana, upacara pertunangan Wang Chen dan putri Si Yue dimulai. Sebagai kepala keluarga Wang, sebagai calon suami sang putri, sebagai pangeran pertama kerajaan Tian Feng dengan nama keluarga berbeda, Wang Chen, dengan izin khusus nalan hao, mengenakan jubah emas ungu yang hanya bisa dikenakan oleh anggota keluarga kerajaan. Pakai, dan mahkota emas di kepalanya. Hal ini menyebabkan seluruh temperamen Wang Chen mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tercengang. Wajahnya yang terpahat membawa jejak perubahan kehidupan, dengan oras orang penguasa yang telah ditempa melalui pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini menyebabkan Wang Chen membuat kagum banyak orang, dan tidak diketahui berapa banyak gadis bangsawan yang jatuh cinta padanya. Zilan, sebaliknya, mengenakan gaun ungu yang elegan. Warna ungu misterius ini memunculkan aura Zilan yang lembut, tenang, mantap, dan mulia secara ekstrim. Kemunculan keduanya seketika membuat suasana mendidih. Cantik sekali, aku tidak menyangka pria jahat itu juga. Huff, aku tidak menyangka dia begitu tampan. Bahkan ke R, yang selalu menentang Wang Chen, tidak bisa menahan nafas. Upacara pertunangan ini bisa dikatakan digelar secara megah. Hampir semua bangsawan di kota Tian Feng diundang. Bahkan beberapa bangsawan dan menteri penting di kedalaman kota diundang terlebih dahulu dan dilarikan ke istana untuk menghadiri upacara pertunangan ini. Adegan itu bisa dikatakan sangat hidup dan berisik. Wang Chen dan Zilan tidak diragukan lagi telah menjadi fokus perhatian. Tentu saja, pada saat yang sama, keluarga Wang tidak dapat diabaikan. Semua orang tahu bahwa setelah hari ini, kebangkitan keluarga Wang tidak akan bisa dihentikan. Memanfaatkan kesempatan ini, banyak orang yang mencoba mendekati keluarga Wang, mencoba mendekati keluarga bangsawan baru ini. Untuk sementara waktu, Wang Chen jelas menjadi orang tersibuk di seluruh adegan. Upacara pertunangan berlangsung selama tiga jam penuh sebelum akhirnya berakhir. Pada saat yang sama, Wang Chen menerima kehormatan Kerajaan Tian Feng, mewarisi gelar yang semula milik ayahnya, Adipati Kerajaan Tian Feng. Hal ini juga menjadikan Wang Chen salah satu dari sedikit Adipati di Kerajaan Tian Feng, dan juga Adipati termuda dalam sejarah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang iri dan iri padanya. Selama seluruh proses, Yosin Yan tetap tersenyum sepanjang waktu, yang membuat Wang Chen semakin merasa bersalah. Karena, meskipun dia memiliki perasaan terhadap Zilan, jika dia ingin menikahinya, orang pertama yang bertunangan adalah Yosin Yan. Ini adalah penyesalan terbesarnya pada Yosin Yan. Setelah upacara pertunangan, saat orang-orang secara bertahap bubar, Wang Chen dan Nalan Hao mengobrol panjang lebar, dan ketika malam tiba, mereka kembali ke mansion bersama Zilan dan yang lainnya. Di depan mansion, melihat ke arah Yosin Yan, Paman Fu dan yang lainnya, mata Wang Chen menunjukkan kengganan yang kuat untuk berpisah. Sister Siner, ayo berangkat besok. Sekarang sudah hampir gelap, melihat Yosin Yan, ke air bertanya. Tidak apa-apa, ada sesuatu yang terjadi di Kingsu, aku harus segera kembali secepat mungkin. Yosin Yan menghela nafas. Benar, Yosin Yan akan pergi. Setelah menghadiri upacara pertunangan Wang Chen, Yosin Yan masih harus pergi. Setelah Wang Chen kembali, Yosin Yan hendak pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Yosin Yan mengalihkan pandangannya ke Wang Chen dan berkata dengan lembut, Saudara Chen, jangan lupa apa yang dikatakan Siner kemarin. N. Sambil menghela nafas, Wang Chen menjawab dengan suara yang dalam. Bagaimana dia bisa lupa? Saudari Zilan, kalau begitu aku serahkan kakak Chen padamu. Jaga baik-baik kakak Chen, ingat apa yang saya katakan kemarin. Setelah itu, Yosin Yan menoleh ke arah Zilan dan berkata dengan lembut, Saya mengerti. Mendengar perkataan Yosin Yan, wajah Zilan sedikit memerah dan berkata dengan lembut. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang tahu tentang percakapan mereka berdua kemarin, bahkan Wang Chen pun tidak. Tarian fantasi, tetaplah di sisi saudara Chen. Jika waktunya tiba, kita akan datang ke benua tengah bersama-sama. Yosin Yan berkata lembut sambil melihat tarian fantasi yang acuh tak acuh. Menanggapi perkataan Yosin Yan, fantasi dance menganggup dan menjawab dengan lembut. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, hubungan Yosin Yan dan fantasi dance menjadi sangat harmonis. Pada saat ini, fantasi dance juga mengungkapkan ekspresi enggan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Yosin Yan memperlihatkan senyuman yang sedikit dipaksakan dan menaiki gail bis yang telah dia persiapkan. Dengan teriakan lembut, dia melaju ke depan Wang Chen, keluarga Wang, dan semua orang. 627 Saat ini, Yosin Yan tidak menoleh ke belakang karena dia takut jika dia berbalik, dia mungkin tidak bisa pergi. Dia akan enggan. Saat ini, Wang Chen tidak memintanya untuk tinggal. Karena dia tahu mereka akan segera bertemu lagi. Untuk situasi saat ini, merupakan hal yang baik bagi Yosin Yan untuk kembali ke Kingsu. Saat ini, angin sejuk bertiup sepoi-sepoi, namun membuat orang merasakan dinginnya musim dingin. Melihat Yosin Yan pergi, semua orang tidak berbalik dan kembali ke mansion untuk waktu yang lama. Pada saat ini, di kota King Feng, di keluarga Han, Han Yuksuan juga sedang melihat ke langit. Apakah dia bertunangan hari ini? Memikirkan hal ini, wajah Han Yuksuan dipenuhi kekecewaan. Pertunangan, memikirkan kata ini, Yosin Yan merasakan sakit di hatinya. Sebelas tahun lalu, saat mereka berumur delapan tahun, mereka juga melangsungkan pertunangan, bukan? Itu adalah pernikahan antara keluarga Wang dan keluarga Han, dan pertunangan antara Wang Chen dan dia. Sayangnya, dalam waktu kurang dari lima tahun, keluarga Wang hancur, dan keluarga Han memutuskan pertunangan. Semuanya berakhir. Memikirkan pertunangan Wang Chen dengan Xi Lan hari ini, dia merasakan kehilangan. Yuksuan, apa yang kamu lakukan? Anda berangkat besok, apakah Anda enggan meninggalkan keluarga Anda? Atau apakah Anda mengkhawatirkan keselamatan keluarga Han? Jangan khawatir, keluarga Namong sudah menyiapkan mata-mata di dekat sini. Selama keluarga Wang melangkah dalam jarak 100 mil, keluarga Namong akan mengetahui dan mengambil tindakan pencegahan. Tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Han. Saat Han Yuksuan sedang melamun, suara Namong Yu terdengar dari belakang. Saat berikutnya, Namong Yu muncul di samping Han Yuksuan. Dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Kita akan kembali ke Istana Awan Ungu besok. Istana Awan Ungu akan segera dibuka. Kali ini, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kita harus menemukan peluang besar. Keluarga Namong memiliki banyak informasi tentang Istana Awan Ungu. Seseorang akan mengirimkannya kepada kami dalam beberapa hari. Saya yakin kita akan mendapatkan banyak bantuan. Saat Istana Awan Ungu kembali dalam kejayaan, inilah saatnya pertunangan kita. Melihat Han Yuksuan tidak berbicara, Namong Yu terus berbicara dengan penuh semangat. Baiklah, aku mengerti. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku istirahat dulu. Kami masih harus berangkat besok. Menanggapi sanjungan Namong Yu, Han Yuksuan hanya mengerutkan alisnya dan berkata perlahan. Lalu, dia berbalik dan berjalan menuju kediamannya. Huh, orang sialan itu. Melihat Han Yuksuan pergi, ekspresi Namong Yu menjadi jelek. Baru setelah Han Yuksuan menghilang dari pandangannya barulah Namong Yu mengutup dengan kejam. Sial, jika kamu tidak memiliki tubuh indah pelangi, lalu bagaimana jika kamu cantik? Tuan muda ini punya banyak wanita. Sial, tubuh indah pelangi. Huh, jika saatnya tiba, Tuan muda ini akan membuatmu memohon ampun di bawah selangkanganku. Aku akan membuatmu melahirkan tubuh indah pelangi untuk keluarga Namong. Mari kita lihat betapa arogannya Anda. Melihat ke arah mana Han Yuksuan pergi, Namong Yu bergumam pada dirinya sendiri dengan kejam. Tubuh indah pelangi. Itu benar. Alasan utama mengapa keluarga Namong sangat membantu keluarga Han adalah karena mereka ingin mendapatkan tubuh pelangi indah Han Yuksuan. Itu adalah salah satu dari tujuh konstitusi besar di daratan ini. Itu sangat kuat dan membuat keluarga ambisius seperti keluarga Namong mendambakannya. Karena hal inilah Namong Yu begitu mengejar Han Yuksuan. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena kecantikan Han Yuksuan. Ini tidak bisa dipungkiri. Kecantikan Han Yuksuan memang luar biasa. Kau akan berlutut di depan Tuan muda ini dan memohon agar aku menidurimu. Menarik nafas dalam-dalam, kata Namong Yu dengan kejam. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, garis perbatasan utara tampak tenang di permukaan. Namun, secara internal sudah terjadi keributan. Keluarga Ryu akhirnya meninggalkan perbatasan utara dan kembali ke daratan tengah. Tidak diragukan lagi ini adalah berita besar. Setelah keluarga Ryu pergi, banyak orang yang memperhatikan sekolah Singchen, Wangchen, dan keluarga Wang. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang disebut-sebut sebagai ahli di Gunung Eastwoods. Dalam sekejap, seluruh perbatasan utara menjadi ramai dan bergejolak. Plot dan skema mulai terungkap saat ini. Pada saat yang sama, orang-orang yang terlibat, Wangchen, keluarga Wang, dan sekolah Singchen, tidak bereaksi sama sekali. Beberapa hari kemudian, setelah segala sesuatu di kota Tianfeng beres, Wanglin dan kelompoknya akhirnya kembali ke kota Dosa. Wanglin, ke R, Zilan, dan yang lainnya semuanya kembali ke kota Dosa. Adapun Wangchen, Wangyan, dan Wangze, karena mereka telah memperoleh kesempatan untuk memasuki Istana Awan Ungu, waktu mereka tersisa kurang dari setengah bulan. Oleh karena itu, mereka harus langsung menuju ke Istana Awan Ungu. Di depan rumah keluarga siang, melihat Wanglin dan yang lainnya pergi, Wangchen menghela nafas panjang. Hanya Wangyan dan Wangze yang tersisa di sisinya. Tuan, sekte telah menerima kabar bahwa Gunung Donglin sangat aktif dalam kegelapan akhir-akhir ini. Berdiri di samping Wangchen, Wangze mengeluarkan catatan kecil dari sekolah Xingchen dan menyerahkannya kepada Wangchen. Mereka tidak akan bergerak selama pembukaan Istana Awan Ungu. Tunggu sampai kami kembali. Melihat catatan itu, Wangchen berkata dengan tenang. Pembukaan Istana Awan Ungu jelas merupakan saat yang krusial. Semua sekte akan mengirim orang untuk berkunjung. Daftar Harimau, 10 besar kompetisi perbatasan utara, dan murid inti Istana Awan Ungu semuanya bisa masuk untuk mencari peluang. Pada saat yang sama, sebagai sekte besar di perbatasan utara, Gunung Donglin dan sekte lainnya juga akan menerima satu atau dua tempat gratis untuk memasuki Istana Awan Ungu. Ini adalah saat yang krusial, dan Gunung Donglin tidak akan bertindak gegabuh. Oleh karena itu, Wangchen tidak khawatir. Biarkan kota dosa bersiap-siap, jangan beri musuh kesempatan. Setelah berpikir sejenak, Wangchen menambahkan. Mem? Oke. Wanze menjawab dengan cepat. Setelah semuanya beres, Wangchen menghela nafas. Sudah waktunya kita pergi ke Istana Awan Ungu. Istana Awan Ungu adalah salah satu dari empat sekte besar di perbatasan utara. Itu juga merupakan sekte paling misterius. Tidak ada yang tahu di mana lokasinya, karena wajah aslinya tidak pernah terungkap ke dunia. Meskipun Istana Awan Ungu telah dibuka berkali-kali dan mengundang banyak orang dari berbagai sekte untuk berkunjung, namun lokasi Istana Awan Ungu selalu berbeda. Terkadang di Kerajaan Tianfeng, terkadang di Kerajaan Blumun, dan terkadang di Kekaisaran Dali. Bahkan ada contoh pembukaannya di Deat Canyon dan Laut Neterward. Apalagi letaknya di area yang sangat tersembunyi. Namun, begitu seseorang memasuki area itu, semua orang akan merasa seolah-olah telah melangkah ke dunia lain. Istana Awan Ungu adalah dunia yang mandiri. Setelah itu, tidak peduli bagaimana mereka mencari di area itu, mereka tidak akan dapat menemukan jejak Istana Awan Ungu. Seolah-olah Istana Awan Ungu sama sekali bukan milik dunia ini, seolah-olah tidak ada sama sekali di dunia ini. Ini juga merupakan hal paling ajaib tentang Istana Awan Ungu. Karena itulah Istana Awan Ungu dikenal sebagai sekte paling misterius. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang di sana, seberapa kuat mereka, berapa lama mereka berdiri, dan di mana mereka berada. Istana Awan Ungu adalah keberadaan misterius bagi semua orang. Semua orang hanya bisa melihat kekuatan yang mereka tunjukkan. Namun, kekuatan yang mereka tunjukkan sudah cukup untuk membuat Istana Awan Ungu menduduki peringkat salah satu dari empat sekte besar. Orang bisa melihat betapa kuatnya mereka. Kali ini, pintu masuk Istana Awan Ungu berada di dataran ratapan. Dibutuhkan sekitar 10 hari untuk sampai ke pintu masuk yang diumumkan oleh Istana Awan Ungu, jadi tidak banyak waktu tersisa untuk Wang Chen dan yang lainnya. Di bawah pimpinan Gailbis, Wang Chen dan yang lainnya dengan cepat terbang menuju pintu masuk Istana Awan Ungu. Pada saat yang sama, semua prajurit di perbatasan utara bersemangat karena Istana Awan Ungu akan segera dibuka. Setiap kali Istana Awan Ungu dibuka, hal itu dapat membawa manfaat yang besar. Karena itu, pembukaan Istana Awan Ungu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan semua orang. Setelah perjalanan panjang selama 9 hari, Wang Chen, Wang Yan, dan Wan Zhe akhirnya berdiri di tepi pegunungan Tons. Tentu saja, Flaming Moon secara alami mengikuti mereka. Sebagai binatang iblis Wang Chen, Flaming Moon memenuhi syarat untuk memasuki Istana Awan Ungu. Bagian pegunungan Tons ini milik Kerajaan Bulan Biru, jadi Wang Chen sangat mengenalnya. Ini karena, di masa lalu, dia telah melarikan diri ke daerah ini selama hampir setengah tahun. Di sini, dia menemukan Firimun. Di sini, dia memperoleh peningkatan paling komprehensif. Dapat dikatakan bahwa tanpa uji coba selama setengah tahun itu, Wang Chen tidak akan bisa mencapai posisinya saat ini. Namun, ketika pertama kali datang ke sini, Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri sejati. Kemudian, ia secara bertahap berkembang menjadi artis bela diri. Sekarang, ketika Wang Chen datang ke sini lagi, setelah lebih dari dua tahun, dia telah menjadi kaisar bela diri. Kaisar bela diri tahap pertama. Ini adalah sesuatu yang diluar jangkauan Wang Chen saat itu. Auman 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 Auman. Seolah merasakan keakraban tempat ini, Flaming Moon, yang berdiri di samping Wang Chen, meraung pelan. Ayo, masuk. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Wang Yan dan Wan Zhe. Di bawah pimpinan Wang Chen, kelompok itu dengan cepat pergi jauh ke Pegunungan Tons sesuai dengan rutenya. Pintu masuk ke istana awan ungu terletak di kedalaman Pegunungan Tons, di tepi luar dataran ratapan. Itu juga merupakan tahap ketiga dari seluruh dataran ratapan. Sangat berbahaya jika binatang iblis peringkat enam muncul dari waktu ke waktu. Namun, bagi kelompok Wang Chen, hanya ada sedikit binatang iblis peringkat enam yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Kecuali jika mereka bertemu dengan binatang iblis tingkat tujuh, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Di bawah pengaruh aura Flaming Moon, sekelompok orang dari tingkat pertama melewatinya dengan lancar. Tidak ada monster yang cukup bodoh untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Meskipun ada beberapa serangan binatang iblis di tingkat kedua, itu tidak cukup. Namun, yang terkuat dari monster mengerikan ini hanyalah monster-monster tingkat lima. Binatang buas mengerikan di level Raja Seniman Beladiri hanya bisa menjadi makanan di Flaming Moon. Tentu saja, jiwa adalah makanan terbaik di Flaming Moon. Setelah kehancuran keluarga Luo, jiwa keluarga Luo dan orang-orang berbaju hitam diam-diam diserap oleh Flaming Moon. Itulah sebabnya kekuatan Flaming Moon meningkat secara signifikan. Khususnya, jiwa dan inti emas dari dua seniman bela diri kaisar sempurna membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Flaming Moon. Flaming Moon saat ini setidaknya sebanding dengan seniman bela diri kaisar tingkat lima atau bahkan seniman bela diri kaisar tingkat enam. Wang Chen yakin akan hal ini. Oleh karena itu, binatang buas ini bukanlah apa-apa di mata Flaming Moon. Tiga hari kemudian, pada hari kedua belas keberangkatan mereka dari kota Tianfeng, kelompok tersebut melangkah ke tahap ketiga dataran ratapan. 628 Terlebih lagi, Istana Awan Ungu akan dibuka dalam waktu kurang dari tiga hari. Selama beberapa hari ini, Wang Chen dan yang lainnya telah bertemu dengan beberapa kelompok orang. Dalam waktu singkat, daerah yang awalnya jarang penduduknya secara bertahap dipenuhi orang. Adapun binatang iblis, mereka tampaknya telah berkurang banyak dalam sekejap. Dataran ratapan melintasi daratan. Datangnya musim semi menyebabkan warna layu dan kuning di dataran menghilang. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan vitalitas. Sejauh mata memandang, segala sesuatu dalam radius seribu mil berwarna hijau dan indah. Angin musim semi membawa sedikit kesejukan dan kelembapan, serta keliaran unik dataran ratapan. Tentu saja, ada sedikit darah di udara. Saat mereka menjelajah lebih jauh ke alam ketiga, binatang iblis yang mereka temui jelas jauh lebih kuat. Sayangnya, satu atau dua monster iblis peringkat enam hanya akan menjadi makanan di piring flaming moon. Setelah berjalan setengah hari sesuai rute, Wang Chen dan yang lainnya tiba-tiba melihat cahaya. Dalam sekejap, mereka merasa seolah-olah telah tiba di dunia lain. Di depan mereka, di dataran kosong, sebuah gerbang yang menjulang tinggi menonjol dari udara tipis. Itu penuh keagungan dan misteri. Gerbang yang dibentuk oleh empat pilar batu berdiri di ruang terbuka seperti gerbang surgawi. Pada balok di bagian atas gerbang, terukir tiga kata yang berani dan kuat, istana awan ungu. Kepala keluarga, kami di sini. Wan Zhe berkata kepada Wang Chen sambil tersenyum saat melihat mereka. Istana awan ungu. Melihat tiga karakter yang berani dan kuat, Wang Chen merenung sejenak, sedikit keheranan muncul di wajahnya. Ini karena satu-satunya yang berdiri di depan mereka hanyalah gerbang megah dan menjulang tinggi ini. Selain gerbang, tidak ada bangunan lain. Melalui gerbang tersebut, mereka masih bisa melihat dataran ratapan yang luas di depan mereka. Dalam radius puluhan kilometer, inilah satu-satunya gerbang. Melihat ini, mereka bertiga saling memandang, tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Mungkinkah ini istana awan ungu? Itu memang tempat yang penuh misteri. Itu adalah tempat yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen berkata kepada Wang Yan dan Wan Zhe, ayo, masuk. Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga berjalan menuju gerbang. Gerbangnya berada tepat di depan mereka, tetapi saat ini, Wang Chen dan yang lainnya membutuhkan waktu hampir satu jam untuk mencapai gerbang. Pada saat ini, ketika Wang Chen dan yang lainnya menoleh ke belakang, mereka terkejut menemukan bahwa yang mereka kenal bukan lagi dataran ratapan dan pegunungan duri, melainkan gurun yang aneh. Iya, itu adalah gurun yang benar-benar tandus, terpencil, dan tandus. Hal ini menyebabkan mereka bertiga sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana jalan yang baru saja mereka ambil mengalami perubahan drastis? Karena terkejut, beberapa dari mereka dengan cepat menoleh untuk melihat ke depan. Saat ini, pemandangan yang menyambut mata mereka membuat mereka menghirup udara dingin. Di depannya bukan lagi gerbang, juga bukan dataran ratapan yang luas. Sebaliknya, itu adalah jalur pegunungan yang terjal. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa mereka berada di jalur pegunungan ini. Jalur pegunungan yang berkelok-kelok terus memanjang ke atas. Saat ini, mereka berada di kedalaman gunung yang mengjulang tinggi. Wuss! Angin kencang bertiup kencang, membawa serta kekeringan dan kebrutalan gurun, serta dingin dan lembabnya gunung. Saat dua aura berlawanan ini menyatu, menimbulkan perasaan misterius. Tempat apa sebenarnya ini? Kepala keluarga, kami, melihat ini. Wanze menoleh ke Wang Chen dan berkata dengan ekspresi serius. Ini adalah Istana Langit Ungu. Tidak ada yang tahu di mana Istana Langit Ungu berada. Selalu seperti ini. Orang tua itu juga memberitahuku bahwa jika kita mengikuti jalur pegunungan ini, kita seharusnya bisa mencapai Langit Ungu Istana. Wang Yan berkata dengan suara yang dalam. Auman, auman, auman. Flaming Moon, yang berdiri di samping Wang Chen, mengeluarkan raungan yang dalam seolah dia merasakan sesuatu. Chen, ada yang tidak beres di sini. Hati-hati, suara Flaming Moon terngiang di benak Wang Chen. Apa yang salah? Wang Chen bertanya dengan ragu ketika mendengar kata-kata Flaming Moon. Aku merasa ini adalah cermin ilusi, tapi ini juga bukan cermin ilusi. Kita sudah meninggalkan dataran ratapan dan aku tidak bisa merasakan aura familiar itu. Tempat ini sangat asing. Kita pasti telah sampai di tempat lain dan meninggalkan dataran ratapan tanpa sadar. Kami sudah lama pergi dan tempat ini terasa sangat asing. Itu aura yang berbeda dari perbatasan utara. Flaming Moon melanjutkan. Aura yang berbeda dari perbatasan utara. Wang Chen kaget saat mendengar ini. Wang Chen tahu sedikit tentang persepsi Flaming Moon. Tidak salah jika dikatakan demikian. Setidaknya, mereka tidak lagi berada di dataran ratapan. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini cermin ilusi? Bukan karena Wang Chen tidak memikirkan hal itu. Namun, dia sudah lama mengamati kemampuannya. Dia tidak bisa menemukan jejak cermin ilusi sama sekali. Biarpun itu adalah cermin ilusi, itu pasti cermin yang menakutkan. Pada saat ini, hati Wang Chen terasa berat dan dipenuhi keraguan. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Dia benar-benar tidak tahu. He he nak, ada apa? Apakah kamu takut? Saat Wang Chen merasa bingung, dia mendengar suara Ling Shan. Mendengar suara ini, Wang Chen sedikit senang. Dia sudah lama tidak bertemu orang ini. Selama periode ini, karena Yosin Yan dan yang lainnya, Ling Shan bermeditasi di Leontine Giok. Dia tidak keluar dan mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, para sage hadir. Jika dia muncul gegabuh dan berkomunikasi dengan Wang Chen, dia mungkin ketahuan. Adapun Wang Yan, meskipun dia kuat sekarang, selama dia tidak muncul, berkomunikasi dengan Wang Chen bukanlah masalah besar. Apa kamu tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Memikirkan hal ini, Wang Chen segera bertanya pada Lin Shan. Aku tidak menyangka Istana Langit Ungu memiliki kemampuan seperti itu. Cek cek cek, tidak sederhana, memang tidak sederhana. He he, Istana Langit Ungu ini sepertinya bukan milik perbatasan utara. Lin Shan berkata dengan emosional. Sebuah sekte di benua tengah. Mendengar ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat bertanya. Saya tidak yakin. Setidaknya itu bukan milik perbatasan utara, dan kemungkinan besar juga bukan milik benua tengah. Ini adalah keberadaan yang independen. He he nak, jangan khawatir, ini cara kuno. Tampaknya ilusi, nyata, tetapi tidak nyata. Ini adalah metode yang sangat canggih, dan ini adalah perangkat teleportasi. Anda sekarang berada dalam perangkat teleportasi dan tidak dapat mundur. Begitu Anda mundur, Anda tidak tahu di mana Anda akan muncul. Anda hanya bisa bergerak maju. Melangkah maju adalah pilihan terbaik. Ayo pergi dulu. Dengan orang tua ini di sini, apakah menurut Anda Anda dapat menjungkir balikan surga? Lin Shan tersenyum sinis. Mendengar kata-kata Lin Shan, Wang Chen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika itu bukan sekte di perbatasan utara, dan mungkin bukan sekte di benua tengah, lalu di mana letaknya. Apakah ada tempat di benua Tian Suan yang belum ditemukan manusia? Lebih penting lagi, Lin Shan mengatakan bahwa mereka berada di tengah-tengah perangkat ini. Ternyata itu adalah sebuah perangkat, dan sepertinya itu adalah jalan menuju istana langit ungu. Patriark, ada apa? Suara bertanya Wan Z datang dari sampingnya, menarik Wang Chen kembali. Chen kecil, kamu baik-baik saja. Wang Yan juga memandang Wang Chen dengan bingung dan bertanya. Dia tiba-tiba berdiri di sana tanpa bergerak, yang sungguh membingungkan. Saya baik-baik saja, ayo pergi. Ayo naik dulu. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Pada titik ini, bisa dikatakan mereka berada dalam dilema. Tentu saja, satu-satunya pilihan adalah terus maju. Mengikuti jalur pegunungan yang berkelok-kelok, mereka berjalan sekitar setengah jam dan mendaki ketinggian yang tidak diketahui. Sejauh mata memandang, di bawahnya ada hamparan kuning kemasan yang merupakan gurun pasir, dan di atasnya terdapat hamparan putih yang merupakan hamparan salju putih. Di tengah dua warna dan aura yang sangat tidak serasi ini, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya naik ke puncak gunung. Tiba-tiba, ketiganya terbuka. Di depan mereka ada sebidang tanah datar yang luas. Seluruh gunung tampaknya telah terbelah menjadi dua, memperlihatkan sebidang tanah datar yang luas. Berada di puncak gunung, suhu di sini rendah sepanjang tahun, menyebabkan daerah sekitarnya tertutup salju putih bersih, memberikan perasaan seperti surga di bumi. Dan di tanah datar berdiri sebuah gerbang yang megah. Benar sekali, saat ini, di depan mereka ada gerbang yang mereka lihat di Howling Pliens. Dan saat ini, itu benar-benar muncul di sini. Dan kali ini, di dalam gerbang, tidak lagi kosong. Ada aula megah dan alun-alun luas. Di depan gerbang juga ada empat pria berjubah panjang. Mereka berdiri dengan pedang di tangan, ekspresi mereka serius. Siapa kamu? Melihat penampilan Wang Chen dan yang lainnya, keempat orang itu bertanya. Kerajaan Tian Feng, Wang Chen. Keluarga Wang, Wang Yan. Keluarga Wang, Wan Zhe. Wang Chen dan yang lainnya menjawab. Seseorang dari keluarga Wang, mendengar nama ketiga orang itu, ekspresi keempat pria itu perlahan menjadi rileks. Tolong tunjukkan kami surat undangan Istana Awan Ungu. Mendengar perkataan keempat orang itu, Wang Chen dan yang lainnya mengeluarkan surat undangan yang mereka terima dari ruang penyimpanan mereka. Setelah mengkonfirmasi, mereka dengan cepat masuk ke Istana Awan Ungu di bawah bimbingan salah satu pria. Di bawah bimbingan pria itu, mereka bertiga sampai ke kedalaman Istana Awan Ungu dalam sekejap mata. Sepanjang jalan, orang-orang merasa bahwa Istana Awan Ungu sangat sunyi. Jumlah orangnya tidak banyak, dan tidak bisa dibandingkan dengan sekte besar seperti sekte api mengamuk. Jumlah orang di sini hampir sama dengan jumlah orang di sekolah Xin Chen. Kekuatan semua orang cukup hebat. Sama seperti pria berusia awal tiga puluhan yang membantu mereka memimpin, kekuatannya sudah berada di alam bela diri Kekaisaran. Membiarkan Imperial Marsial Rilem menjaga gerbang, Istana Awan Ungu ini benar-benar murah hati. Di bawah bimbingan pria itu, dalam sekejap mata, kelompok itu sampai ke halaman di kedalaman Istana Awan Ungu. Ini adalah halaman yang khusus disiapkan untuk mereka. Istana Awan Ungu akan dibuka dalam dua hari. Hari ini, semua orang akan menetap di sini dulu. Besok, semua anggota sekte dan keluarga akan berkumpul di alun-alun di depan aula utama Istana Awan Ungu. Saya harap semua orang berkumpul untuk membahas pembukaan Istana Awan Ungu. Setelah menenangkan Wang Yan dan yang lainnya, pria itu berkata kepada mereka bertiga. Jika Anda mempunyai kebutuhan, Anda bisa meminta seseorang untuk memberi tahu kami. Jika kami belum menjadi tuan rumah yang baik, mohon maafkan kami. Kemudian, setelah mengatur lima atau enam pelayan di Istana Awan Ungu untuk datang ke sini, pria itu mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Chen dan yang lainnya dan meninggalkan halaman. Melihat pria itu pergi, Wang Chen, Wang Zhe, dan Wang Yan saling memandang. 629 Istana Awan Ungu ini selalu memberikan perasaan aneh kepada orang-orang. Tuan, kami, Wang Zhe memandang Wang Chen dan bertanya setelah memasuki ruangan. Tidak masalah, tunggu saja. Wang Chen berkata dengan tenang setelah merenung sejenak. Karena mereka sudah ada di sini, mereka sebaiknya menunggu saja. Setelah beberapa diskusi, semua orang mundur dan kembali ke kamar masing-masing untuk berkultivasi. He he nak, Istana Awan Ungu, kali ini kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jangan berdiri di atas upacara, Anda harus mendapat penghasilan yang cukup. Di dalam kamar, bayangan Lin Zhan muncul di depan Wang Chen dan tertawa sinis. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya saat melihat wajah tampan yang bahkan wanita pun akan iri. Dan si kecil ini, cek cek cek, mungkin dia akan mendapat banyak barang bagus kali ini. Lalu, dia menoleh ke arah Flaming Moon dan tertawa sinis. Melihat ekspresi Lin Zhan, Flaming Moon meraung dua kali dan mengabaikannya. Tempat apa ini? Wang Chen lebih khawatir tentang di mana Istana Awan Ungu berada. Kenapa tempat ini memberinya perasaan aneh? Rahasia apa yang tersembunyi di Istana Awan Ungu ini? Ini adalah trik besar, cek cek cek. Bahkan jika aku berada di puncaku, akan sangat sulit untuk menciptakan formasi dan ilusi seperti itu. Istana Awan Ungu ini tidak sederhana. Hari ini, ketika Anda memasuki gerbang Istana Awan Ungu di dataran ratapan, Anda sebenarnya memasuki formasi yang aneh. Hanya saja, ditambah dengan ilusi yang sangat kuat, Anda tidak menyadarinya. Istana Awan Ungu ini adalah formasi ilusi yang sangat besar. Orang yang menciptakan ilusi ini sangatlah kuat. Istana Awan Ungu sungguh luar biasa. Lin Zhan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan emosional. Wang Chen tidak bisa tidak terkejut dengan ini. Ilusi ini seharusnya lebih menakutkan daripada si jenius Ling Yu dari seribu tahun yang lalu di sekolah Xing Chen. Ling Yu dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan saat itu. Dapat dilihat bahwa kekuatan pencipta alam ilusi Istana Awan Ungu tidak bisa dianggap remeh. Meskipun dia mungkin tidak sekuat Ling Yu, dia pasti lebih mahir dalam ilusi. Namun, ada satu hal yang benar-benar pasti, dan itu adalah bahwa kekuatan orang ini setidaknya setara dengan seorang kaisar seniman bela diri. Ilusi yang kuat tidak dapat tercipta tanpa dukungan kekuatan yang memadai. Bahkan jika pencapaian seseorang dalam ilusi sangat menakutkan, tanpa kekuatan yang cukup, itu semua hanyalah pembicaraan di atas kertas. Setelah mengobrol sebentar, Wang Chen memasuki kondisi kultivasinya. Hahaha, nak, aku di sini. Di malam hari, Wang Chen ditarik kembali oleh ledakan tawa. Itu adalah suara yang sangat familiar. Setelah mendengar suara ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman saat dia memimpin Flaming Moon keluar dari pintu. Di luar pintu, Wang Yan dan Wan Zhe telah tiba. Segera setelah itu, sesosok tubuh terbang dari jauh dan muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya dalam sekejap mata. Dong Fang Senior melihat lelaki tua di hadapannya, Wang Chen buru-buru menyapanya. Timur Niu Hao. Benar sekali, bukankah Dong Fang Niu Hao yang muncul di depan Wang Chen? Dia masih membawa botol labu anggur. Dia mengenakan mantel linen kasar dan sepasang sandal jerami usang, memberikan kesan sembrono. Mem, lumayan, nak, cek cek cek. Kaisar seniman bela diri, aku tidak menyangka kamu akan mencapai tahap ini begitu cepat. Cek cek cek, lumayan. Melihat Wang Chen, Dong Fang Niu Hao menyipitkan matanya sejenak dan menunjukkan sedikit keheranan. Kemudian, dia segera menutupinya dan meminum seteguk anggur kental. Namun hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Artis bela diri Kaisar. Dalam kurun waktu empat tahun yang singkat, orang ini telah benar-benar berkembang dari seorang anak kecil di tahap tempering tubuh menjadi Kaisar seniman bela diri. Berdasarkan kecakapan bertarungnya, dia mungkin bisa melawan artis bela diri Kaisar Orde Ketiga. Tingkat pertumbuhan ini sungguh memalukan. Siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri yang akan mati karena malu jika terus begini? Berpikir tentang bagaimana Wang Chen memiliki garis darah bela diri suci yang dapat diandalkan, Dong Fang Niu Hao sangat terkejut. Orang ini, jika dia terus berkembang seperti ini, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Senior terlalu baik, mendengar perkataan oriental Niu Hao, Wang Chen buru-buru menjawab. Tidak ada yang namanya terlalu baik. Jika orang lain ingin lelaki tua ini memuji mereka seperti ini, lelaki tua ini akan terlalu malas untuk melakukannya. Anda memiliki kekuatan dan bakat, itu sebabnya saya mengatakan itu. Dong Fang Niu Hao melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan berkata, Mem, kali ini, saya tahu tentang apa yang terjadi di kota Tianfeng. Lumayan, setidaknya Anda tidak mempermalukan diri sendiri. Namun, tidak mudah untuk menjadi keluarga nomor satu. Hati seorang kaisar tidak dapat diprediksi. Menemani kaisar itu seperti menemani harimau, sebaiknya berhati-hati. Dong Fang Niu Hao berkata dengan ringan. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Wang Chen menghela nafas. Jelas sekali, di permukaan, keluarga Wang tampak tidak terbatas. Namun kenyataannya, banyak orang yang cerdas dapat mengetahui seperti apa situasinya. Para jenderal paling takut dibayangi oleh pencapaian seseorang, dan keluarga paling takut akan hal ini. Hanya saja prestasi keluarga dibayangi oleh tubuh utama, dan kini, reputasi keluarga semakin tinggi. Sekarang, momentum keluarga Wang seperti pelangi, dan reputasi mereka sangat buruk. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga kerajaan akan waspada dan curiga terhadap mereka. Mem, kamu sendiri tidak buruk. Kamu sedikit meningkat. Setelah Valet Cloud Palace terbuka, ikuti saya ke daratan tengah. Dong Fang Niu Hao mengalihkan perhatiannya ke Wang Yan dan berkata dengan ringan. Sebagai tanggapan, Wang Yan hanya menjawab dengan nada datar. He he, nak, kamu akan sangat sibuk mulai sekarang. Kamu mungkin akan sibuk mulai besok. Persiapkan dengan baik. Melihat Wang Chen, Dong Fang Niu Hao mengungkapkan senyuman penuh arti dan berkata. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia berkata, itu benar, bekerja keraslah saat kamu memasuki Istana Awan Ungu kali ini. Mem, ku dengar ada sesuatu yang disebut Danau Giyok di Istana Awan Ungu. Seharusnya itu adalah sebuah danau. Tempat yang bagus. Jika kalian bertiga pergi bersama, kalian bisa mencoba masuk jauh ke dalam Land of Battle Songs. Mungkin kalian akan menemukan peluang bagus di sana. He he, tapi Land of Battle Songs sangat berbahaya. Jika bisa, jangan lakukan itu, jangan memaksakan diri. Danau Giyok, lagu Negeri Pertempuran, mendengar kedua nama ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Mengapa kedua nama ini terdengar begitu fantastik? Terutama lagu Tanah Pertempuran, tempat macam apa ini, ruang seperti apa Valet Cloud Palace ini. Untuk sesaat, Wang Chen dipenuhi rasa ingin tahu. Setelah ngobrol sebentar, hari sudah larut malam. Dong Fang Niu Hao tidak berniat pergi, jadi dia hanya bisa tinggal di sini. Adapun Wang Chen, dia berkultivasi di kamarnya sepanjang malam untuk mempersiapkan Valet Cloud Palace. Baru keesokan harinya ketika langit sedikit cerah, dia, dibawah bimbingan anggota Valet Cloud Palace, menuju ke Aula Utama Valet Cloud Palace bersama Wang Yan dan yang lainnya. Aula Utama Valet Cloud Palace terletak di tengah Valet Cloud Palace. Saat ini, alun-alun di depan Aula Utama dipenuhi orang. Suasananya hampir sama ramainya dengan turnamen besar perbatasan utara. Kepala keluarga, apakah mereka dari gunung Donglin? Wan Zhe, yang berdiri di samping Wang Chen, bertanya dengan lembut kepada Wang Chen. Di depan mereka ada orang-orang dari gunung Donglin. Pada saat yang sama, orang-orang dari Caref Risek juga telah tiba. Tentu saja, orang-orang dari Sekte Api Berkobar juga hadir. Adapun sekolah Sing Chen, yang mengejutkan, mereka tidak mengirim siapapun ke sana. Wang Chen dan Wan Zhe sudah cukup bagi mereka. Tidak ada apapun yang bisa dilihat di Valet Cloud Palace. Mereka tidak bisa masuk. Jika mereka bisa masuk, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Adapun pembukaan Valet Cloud Palace, mereka merasa akan lebih menarik untuk menyaksikan pembukaan tingkat tubuh surgawi di sekolah Sing Chen. Huh! Melihat kemunculan Wang Chen dan yang lainnya, orang-orang dari gunung Donglin mendengus dingin dan mengabaikan mereka. Namun, banyak orang dari Sekte lain datang untuk menyambut mereka. Kebanyakan dari mereka adalah anggota klan mereka. Klan yang bisa datang ke tempat ini semuanya adalah klan kaya dan berkuasa di perbatasan utara. Saat keluarga Wang menjadi klan nomor satu di kerajaan Tian Feng dan menghancurkan klan Luo, keluarga Wang juga secara bertahap masuk ke dalam jajaran klan tersebut. Oleh karena itu, mereka tentu saja disambut hangat oleh banyak orang. Menghadapi sambutan hangat dari orang-orang ini, Wang Chen benar-benar tidak terbiasa. Interaksi sosial seperti ini bukanlah sesuatu yang dia suka lakukan. Pemimpin klan, Namong Yu. Setelah menghadapi gelombang demi gelombang orang dengan susah payah, pada saat ini, beberapa sosok yang muncul di depan menarik perhatian Wang Chen. Namong Yu, bukankah diatuan muda klan Namong, Namong Yu, yang dia temui di klan Han beberapa waktu lalu. Selain Namong Yu, ada beberapa pria parubaya dan pria tua lainnya. Dari kelihatannya, mereka bukan dari Valet Cloud Palace, dan seharusnya menjadi anggota klan Namong. Bagi klan kaya dan berkuasa di perbatasan utara yang telah diwariskan selama ribuan tahun, klan Namong bisa dikatakan sebagai salah satu dari lima marga besar di perbatasan utara. Mereka kuat dan tidak bisa diremehkan, jadi mereka secara alami memenuhi syarat untuk datang ke Valet Cloud Palace. Faktanya, lima klan besar di perbatasan utara bisa langsung mendapatkan satu atau bahkan dua tempat untuk memasuki Valet Cloud Palace. Tampaknya kali ini Namong Yu ini adalah anggota yang dikirim oleh klan Namong. Dan yang paling menarik perhatian Wang Chen tentu saja adalah sosok anggun dan halus di samping Namong Yu. Han Yuksuan saat ini, Han Yuksuan sedang berdiri di samping Namong Yu. Melihat mereka berdua berdiri bersama, ekspresi rumit melintas di mata Wang Chen. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Wan Zhe dan Wang Yan. Yo, bukankah ini pemimpin klan keluarga Wang yang kaya baru saat ini, Wang Chen? Apa yang salah? Duke Wang, Anda juga punya waktu untuk mengunjungi Valet Cloud Palace kami. Namun, saat Wang Chen hendak pergi, Namong Yu memanggil dengan nada mengejek. Bagi klan tua seperti mereka, klan seperti keluarga Wang yang bangkit dalam waktu sesingkat itu adalah sesuatu yang mereka hina. Ini seperti klan bangsawan tua yang selalu memandang prajurit yang kembali dari medan perang dan memperoleh gelar bangsawan dengan tatapan aneh. Itu adalah rasa superioritas, mentalitas yang membuat seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Namong Yu memimpin sekelompok orang menuju Wang Chen. Duke Wang? Oh, tidak. Sepertinya Duke Wang sudah bertunangan dengan putri Ziyue dari kerajaan Tianfeng, kan? He he, ku dengar karena itu, keluarga Wang menjadi raja dengan nama keluarga berbeda. Haruskah aku memanggilmu Adipati Wang atau Adipati? Namun, sepertinya gelar Duke Wang dengan nama keluarga yang berbeda belum diumumkan, bukan? Hem, menurutku lebih baik memanggilmu Adipati Wang. Sayangnya, saya tidak tahu kapan judul ini akan diumumkan, dan saya juga tidak tahu apakah Duke Wang bisa menunggu hingga hari itu tiba. 630 Berjalan ke arah Wang Chen, Namong Yu berkata perlahan sambil tersenyum dingin. Kata-kata ini bisa dikatakan penuh provokasi. Keluarga Namong adalah salah satu dari lima keluarga besar di perbatasan utara. Di Kekaisaran Li, keluarga Namong adalah seorang pangeran. Pangeran yang turun-temurun. Ada perbedaan antara seorang pangeran dan seorang pangeran. Tentu saja, seorang pangeran lebih dihormati. Tetapi pada saat ini, di depan Wang Chen, dia berbicara dengan nada sarkastik, penuh ejekan dan penghinaan, yang membuat orang mengerutkan kening. Tiba-tiba, semua orang dialun-alun terdiam dan melihat ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Cek-cek-cek, bukankah itu keluarga Namong? Mengapa mereka bertengkar dengan keluarga Wang? Apakah ada dendam di antara mereka? Saya tidak yakin. Saya rasa ini pertama kalinya mereka bertemu. Mengapa keluarga Namong berusaha mengucilkan keluarga Wang? Itu benar. Saat ini, keluarga Wang tampaknya baik-baik saja di permukaan. Namun, semua orang tahu bahwa mereka dibatasi oleh keluarga kerajaan. Sekarang mereka telah menikahi seorang putri, ini sepenuhnya keluarga kerajaan yang mencoba untuk berasimilasi. Mereka, bukankah ini Namong Yu yang memprovokasi mereka? Untuk sesaat, beberapa orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mau tidak mau berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara kedua belah pihak. Heh, kalian malah tidak tahu. Apa kalian sudah ketinggalan zaman? Biarkan aku memberitahu Anda. He he, pada akhirnya, masalah ini berhubungan dengan keluarga Han. Secara bertahap, beberapa orang yang mengetahui alasannya mengungkapkan sedikit senyuman bangga saat mereka mulai menjelaskan. Terkait dengan keluarga Han, mereka yang tidak mengetahui alasannya bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa hubungannya ini dengan keluarga Han? Keluarga Han yang mana? Menurutku tidak ada keluarga Han di antara keluarga kaya dan berkuasa itu. Bukan. Keluarga Han dari kerajaan Tian Feng. He he, kalian tidak tahu kan? Biarkan aku memberitahu Anda. Ketika keluarga Wang hancur, Wang Chen melarikan diri dari bencana dan mencari perlindungan dengan keluarga Han, yang berhutang budi kepada keluarga Wang. Saya mendengar bahwa putri keluarga Han, Han Yuksuan, adalah tunangan Wang Chen. Sayangnya, keluarga Han sepertinya melihat keluarga Wang hancur, jadi mereka membatalkan pertunangan dan menarik kembali kata-kata mereka kepada Wang Chen. Mereka ingin menjadikan kedua keluarga itu musuh. Tidak, bukan itu saja. Saya juga mendengar bahwa mereka tidak hanya memutuskan pertunangan, tetapi keluarga Han juga mempersulit Wang Chen. Tiga tahun lalu, selama turnamen keluarga Han, Wang Chen hampir dibunuh oleh tetua keluarga Han. Astaga, sebenarnya ada hal seperti itu. Keluarga Han ini, terlalu tidak bermoral, bukan? Tepat sekali, itu sebabnya Wang Chen dan keluarga Han menjadi musuh. Kemudian, Wang Chen meninggalkan keluarga Han dan pergi ke sekolah Xing Chen untuk berkultivasi. Namun, salah satu saudara laki-laki yang ditinggalkannya di keluarga Han dibunuh oleh keluarga Han. Itu sebabnya Wang Chen membawa orang untuk membuat kekacauan di keluarga Han. Cek, 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 ini pria yang baik, Wang Chen, lumayan. Ya, klan Han terlalu tidak bermoral. Namun, Wang Chen tidak cukup kuat dan kalah. Beberapa waktu lalu, dia kembali ke keluarga Han dan membunuh tuan muda keluarga Han. Dia membalas dendam. Semua orang saling memandang dan berbicara satu demi satu. Bisa dibilang mereka hampir menceritakan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir. Sesaat penonton heboh dan sangat meriah. Harus dikatakan bahwa gosip adalah hal yang menakutkan. Kecepatan penyebaran berita sangat cepat. Orang harus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini. Rumput di atas pagar, mereka akan bersandar ke kedua sisi. Saat itu, ketika keluarga Wang belum bangkit dan Wang Chen masih lemah, banyak orang mengetahui hal ini. Siapa yang mengatakan kata keadilan? Bahkan cukup banyak orang yang memihak keluarga Han. Terhadap orang-orang seperti dia yang keluarganya hancur, hanya ada rasa jijik di mata mereka. Sekarang setelah keluarga Wang bangkit, orang-orang ini mulai membela keluarga Wang. Sungguh menggelikan. Lalu apa hubungannya masalah ini dengan keluarga Nangong? Semua orang saling memandang dan berbicara satu demi satu tentang masalah Wang Chen dan keluarga Han. Mengapa keluarga Nangong terlibat sekarang? Hehehe, kalian belum tahu soal ini kan? Han Yuksuan adalah wanita muda jenius di perbatasan utara. Tidakkah kamu melihat dia berdiri di samping Nangong Yu sekarang? Saya mendengar bahwa Nangong Yu akan bertunangan dengan Han Yuksuan. Dengan cara ini, keluarga Han dan keluarga Nangong akan menjadi mertua. Nangong Yu secara alami membantu keluarga Han untuk membalas dendam. Iya, benar. Saya juga mendengar bahwa Nangong Yu akan bertunangan dengan Han Yuksuan. Beberapa waktu lalu, ketika Wang Chen pergi ke keluarga Han untuk membunuh orang, Nangong Yu dan Han Yuksuan ada di sana. Saya mendengar bahwa pada saat itu, dua seniman bela diri kekaisaran dari keluarga Nangong dilumpuhkan oleh keluarga Ryu karena mereka ingin melindungi keluarga Han. Dua seniman bela diri kaisar Rilem, permusuhan ini telah ditaburkan. Astaga, dua artis bela diri kekaisaran. Jadi begitu. Cek, Cek, keluarga Ryu ini benar-benar mendominasi. Dengan keluarga Ryu sebagai dukungan mereka, sepertinya keluarga Nangong akan menderita dalam diam. Bukan begitu. Tidakkah Anda melihat bahwa masalah ini belum disebutkan? Keluarga Nangong berani melawan keluarga Ryu. Bukankah itu berarti mencari kematian? Sekarang keluarga Ryu telah tiada, mereka secara alami menemukan peluang untuk menimbulkan masalah bagi Wang Chen. Keluarga Nangong benar-benar tidak tahu malu. Setelah memahami masalah ini secara menyeluruh, semua orang dipenuhi dengan emosi. Melihat anggota keluarga Nangong, ekspresi mata mereka berubah secara dramatis. Di arena, ekspresi Wang Chen acuh-ta'acuh saat ini. Dia memandang Nangong Yu dan Han Yuksuan di depannya, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Apa, Adipati Wang? Apakah Anda meremehkan keluarga Nangong kami? Anda ingin pergi setelah melihat tuan muda ini? Melihat Wang Chen hendak pergi, Nangong Yu terus mengejek dan mengejek. Saya datang ke sini khusus untuk menyambut duke Wang. Oh iya, ada berita penting lainnya yang belum saya sampaikan. Iya, Nona Han Yuksuan dan saya akan bertunangan. He he, setelah kembali dari Istana Awan Ungu, ini akan menjadi waktu pertunangan kita. Pada saat itu, saya berharap duke Wang akan memberi saya kehormatan dan datang. Nangong Yu berkata dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Saat kata-kata ini diucapkan, langsung menimbulkan keributan. Pada saat ini, ketika Nangong Yu mengucapkan kata-kata seperti itu, ejekan dalam kata-katanya semakin kuat. Dengan statusnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Han Yuksuan adalah tunangan Wang Chen di masa lalu, tetapi dia kemudian memutuskan pertunangannya. Sekarang, Han Yuksuan dan Nangong Yu telah bertunangan. Ini awalnya merupakan tamparan di wajah bagi Wang Chen, namun sebenarnya Nangong Yu masih ingin mengundang Wang Chen. Hal ini menyebabkan banyak orang saling memandang dengan cemas. Ini gelombang adalah gelombang telanjang gelombang provokasi. Demikian pula, Han Yuksuan, yang berdiri di samping Nangong Yu, sebelumnya mengerutkan kening dan mengungkapkan sedikit ketidakpuasan terhadap Nangong Yu. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Nangong Yu, tubuhnya sedikit gemetar. Wajahnya menjadi sedikit pucat dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Saat ini, Wang Yan, yang berdiri di samping Wang Chen, mendengus dingin ke arah Nangong Yu saat ini, jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Tidak apa-apa bagi orang lain untuk menindasnya, tetapi tidak bagi Chen kecil. Karakter pelindung Wang Yan langsung meledak. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya tiba-tiba meledak. Aura agung langsung menyelimuti Nangong Yu dengan cara yang menggemparkan. Dalam sekejap, dengan erangan teredam, Nangong Yu dan Han Yuksuan mundur pada saat bersamaan. Huff, keluarga Nangong, bagus sekali. Keluarga Han, sangat bagus. Melihat mereka berdua, Wang Yan mendengus dingin. Kurang ajar. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar dan gelombang aura tiba-tiba juga melonjak, menghalangi aura Wang Yan sepenuhnya. Orang tua yang berdiri di samping Nangong Yu maju selangkah dan menghalangi di depan Nangong Yu. Keluarga Nangongku tidak membutuhkan bimbinganmu. Huff, dengan mendengus dingin, aura lelaki tua itu langsung meledak lagi, meledak ke arah Wang Yan. Enyahlah. Merasakan aura lelaki tua itu, Wang Yan langsung meledak dengan aura yang sangat mendominasi. Dalam sekejap, auranya sangat kejam, sebenarnya setara dengan aura lelaki tua itu. Ya Tuhan, prajurit kerajaan tahap ke-9 dan prajurit kerajaan tahap ke-5, mereka berdua bertarung. Seperti yang diharapkan, keluarga Wang dan keluarga Nangong sedang bertarung. Huff, siapa yang bisa disalahkan dalam hal ini, keluarga Nangong memang terlalu berlebihan. Hehehe, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Kali ini kedua ahli itu mengeluarkan auranya, keduanya menemui jalan buntu, suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Keluarga Nangong Wang Chen, yang berdiri di samping, tidak menghentikan tindakan kakak laki-lakinya, sebaliknya, dia sedikit menyipitkan matanya dan memandang lelaki tua keluarga Nangong dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, keluarga Nangong, keluarga Wangku, aku, Wang Chen, akan mengingat ini, Wang Chen mendengus dingin. Huff, Wang Chen, beraninya kamu berbicara begitu arogan. Keluarga Nangong saya telah diwariskan selama ribuan tahun, itu bukanlah sesuatu yang bisa divitna oleh sampah seperti Anda. Tetua ketiga, beritahu dia bahwa keluarga Nangong bukanlah sesuatu yang bisa dia sakiti. Kali ini, Nangong yu berdiri di belakang lelaki tua itu dan meneriaki lelaki lain, yang berusia awal empat puluhan. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya, dan pada saat ini, Nangong yu merasakan semacam kepuasan suram di hatinya. Ini adalah efek yang dia inginkan, dia ingin memprovokasi Wang Chen dan kemudian membiarkan Wang Chen mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik. Dengan cara ini, dia akan punya alasan untuk berurusan dengan Wang Chen, bahkan jika keluarga Ryu ingin memihaknya, lalu kenapa? Meskipun dia tahu bahwa keluarga Wang tidak akan bertahan lama, Wang Chen tidak akan sombong lama-lama. Namun, Nangong yu mau tidak mau ingin memberi pelajaran pada Wang Chen terlebih dahulu. Dia ingin Wang Chen kehilangan muka di depannya, di depan semua orang berpengaruh di perbatasan utara. Terutama di depan Han Yuksuan, dia kehilangan muka. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Han Yuksuan dulunya adalah tunangan Wang Chen, ini membuat Nangong yu merasa tidak nyaman. Terutama beberapa kali ini, ketika dia menyadari bahwa setiap kali Han Yuksuan melihat Wang Chen, dia akan memasang ekspresi rumit dan ekspresi kecewa. Hati Nangong yu terasa seperti terbakar, dan dia sangat tidak puas. Dia ingin membiarkan Han Yuksuan melihat Wang Chen pada titik terendahnya. Dia ingin membiarkan Han Yuksuan melihat siapa yang paling berharga untuknya. Saat Nangong yu selesai berbicara, pria parubaya, berusia empat puluhan, yang berdiri di samping Nangong yu, melintas dan menerkam Wang Chen. Pemuda aborigin, hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga Nangong bukanlah seseorang yang dapat disinggung oleh keluarga Wang Anda. Huff, Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Bulan menyala, ayo. Melihat seniman kaisar bela diri menerkamnya dan merasakan oranya, mata Wang Chen sangat serius saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Jelas sekali, keluarga Nangong dan Nangong yu ada di sini untuknya, dan mereka di sini untuk bertarung. Dia, Wang Chen, tidak akan menimbulkan masalah, tapi dia jelas tidak takut pada orang yang menyebabkan masalah. Kepala keluarga, aku juga. Melihat pemandangan ini, Wan Z berteriak, dan aura di sekelilingnya melonjak. Huff, keluarga Wang meminta kematian. Pergi dan beri dia pelajaran. Mengetahui bahwa Wan Z hanyalah seniman bela diri kaisar peringkat satu, Nangong yu mendengus dingin dan mendengus ke arah pria parubaya terakhir di sampingnya. Ini adalah penjaga keluarga Nangong, dan dengan kekuatan seorang seniman kaisar bela diri, itu sudah cukup untuk memberi pelajaran pada Wan Z. Terima kasih telah menonton!